Pendekar Pemanah Jilid 20 Bab 56 Kejadian diilau tenggak yang lau Begitu lekas korang-korang dibuka tutupnya, maka keluarlah ratusan ekor ular berbisa kecil dan besar, semua merayap ke medan pertempuran kata itu, maka di dalam tempo yang pendek, mereka telah dapat menelan banyak kodok hijau Kodok hijau itu memanglah makanan mereka Lantas kodok itu pada lari atau merengkat saking takutnya Kawanan petani menjadi kaget dan gusar, mereka mengasih dengar suara berisik Seorang, yang tubuhnya tinggi besar di antara orang-orang berpakaian hitam itu, maju ke depan orang-orang tani, dia mengasih dengar suara bentakannya, camat telah memaklumkan, katak berkelahi di antara bangsanya adalah adat kebiasaannya Maka itu, selagi mereka tidak membuat hubungannya sama kita manusia, perlu apa kamu membuat banyak berisik Orang-orang tani itu berteriak-teriak, kodok besar itu serta ular berbisa ini adalah kamu yang pelihara Kodok hijau mana bisa melawan ular? Tidak tahu malu Kami melarat tahun ketemu tahun, panen kami bakal Gagal, daripada kami mati kelaparan, mari semua mengadu jiwa Orang tinggi besar itu mengangkat tangan kanannya, maka di situ terlihat geloknya yang berkera depan Dia lantas diturut kawan-kawannya, yang semua pada mengeluarkan senjatanya masing-masing Dengan berbaris rapi, mereka maju mendekati Kamu mau apa? Tanya si orang tinggi besar pada kaum tani itu Apakah kamu tidak mau dengar perintah camat? Apakah kamu mau berontak? Orang banyak itu pada mencaci, ada juga yang menimpuk dengan lumpur dan batu Orang tinggi besar itu mengibasi tangannya, lantas di antara mereka muncul dua orang yang dandan sebagai hamba polisi Yang satu memegang golok, yang lainnya membawa rantai borgolan Mereka ini lantas memaklumkan, siapa yang cari gara-gara dan berkelahi, dia akan dihukum sebagai pemerontak Orang-orang tani itu berdiam, mereka saling mengawasi Beberapa di antaranya kata, mereka inilah masing-masing kepala polisi berkuda dan berjalan kaki Oleh karena pihak sana dapat bantuan pembesar negeri, maka celakalah kawanan kodok hijau itu, oleh kata besar dan ular mereka digiring masuk ke dalam korang Yang ciet, apakah kita turun tangan sekarang? Kwe E. Cheng berbisik Coba tunggu sebentar lagi, menyahut Seng Nona Ketika itu tujuh atau delapan bocah maju sambil berteriak-teriak, mereka menggunai batu menimpuki rombangan ular itu, hingga ada beberapa ular yang lantas mati Orang-orang berpakaian hitam itu menjadi murka, beberapa di antaranya maju untuk menyerang nocah bocah itu Satu bocah kena dirobohkan, yang lainnya lari kabur Bocah yang roboh itu kena dicekuk Bagus, ya, kau berani membuat mati ular yang kita rawat susah payah katanya bengis Kau mesti dikasih rasa Seorang tani wanita lantas lari menghampirkan Tolong tuan, tolong, ia memohon, tolong lepaskan anakku ini Kue E. Cheng dan O. E. Yeong mengenali, itulah ibu dan anak yang mereka ajak bicara Sambil dengan tangannya yang satu memegangi terus si bocah, dengan tangan yang lain laki-laki itu menyambar lehernya sinyonya Terus ia melemparnya balik hingga tubuh sinyonya itu terpelanting ke dalam lombongannya, di mana dia menimpa dua orang hingga mereka roboh bersama Lantas laki-laki bengis itu menghibasi tangannya, atas mana kawan-kawannya maju dengan senjata siap sedia Kawanan orang tani itu mundur Mereka kebanyakan ada orang tua dan wanita Mereka lebih takut lagi ketika orang mengayun goloknya untuk membacok, lekas-lekas mereka mundur pula Nyata itulah ancaman belaka Adalah si bocah yang tertangkap yang malang Dia digaplok, bajunya disobe, setiap kali digaplok, setiap kali disobe, hingga itu terulang belasan kali, hingga dia menjadi bengkak matang biru mukanya dan tubuhnya pun telanjang Ibunya menangis menjerit-jerit Lupa segala apa, nyonya itu merangsak maju untuk menolongi anaknya Segera dia dipegangi dua orang laki-laki Laki-laki kejam tadi mengsaih dengar si ulan nyaring, atas itu beberapa ratus ular berbisa itu mengangkat kepalanya dan mengulur lidahnya, semua mengawasi tubuh telanjang bulat dari si bocah Maka kagetlah semua orang tani, pucat muka mereka Si bocah juga ketakutan bukan main, matanya mendelong mengawasi ibunya Ibu kemudian ia menjerit Bangsat cilik, kalau kau bisa, kau larilah kata si laki-laki bengis Ia menampar, maka robohlah si bocah Bocah itu lari kepada ibunya Tapi di sini dia dipapak kisah betan golok beberapa orang, maka ia lari balik ke tempat kosong Si laki-laki bengis, yang rupanya menjadi kepala, bersiul pula Maka sekarang semua ular tadi, yang sudah sipa, lantas lari mengubar bocah itu Bukan main kaget dan takutnya si bocah ketika ia menoleh karena mendengar suara sasusriuh dari kawanan ular itu Yang semua mementang mulutnya, mengusaih lihat ancaman lidahnya yang bergerak-gerak Dalam takutnya ia lari sekeras-kerasnya Tapi kawanan ular dapat lari lebih keras, ia lantas hampir kena disusul Anakku menjerit sinyonya, yang lantas pingsan dan roboh Kawanan tani itu menjadi kaget dan gusar Mereka mau maju menyerang ular, tetapi mereka dihalang-halangi kawanan orang yang berpakaian hitam itu Yang membulang-balingkan goloknya di hadapan mereka Menampak kejadian itu, Oe Ye Yong sudah lantas bersiap dengan serup jarumnya Hendak ia segera menyerang Sekonyang-konyang bocah itu tersandung, tubuhnya terjatuh Maka itu ia lantas kena dicandak Oe Ye Yong kaget hingga ia berseru, tubuhnya berlompat Pepatia hendak mengayun tangannya atau dari antara rombongan orang tani Terlihat dua orang melompat maju menghalang di depan si bocah Tangan mereka diayunkan, menerbangkan empat bungkusan bubuk warna kuning Yang terus menggaris di tanah, sedang hidung orang lantas membaui bau belerang Segera setelah itu, semua ular pada mundur sendirinya Kapan Oe Ye Yong mengangkat kepalanya, ia mengenali dua orang itu Ialah Li Seng dan Iye Tiau Hin dari Kepang, partai pengemis Yang pernah ditemui di POU Eng Melihat merintangnya dua orang itu, laki-laki baju hitam itu lantas berkata Kami dari Tia Chiang Pang dengan pihak Kepang adalah Seumpama air kali tidak bertemu air sumur, oleh karena itu kenapa tuan-tuan sekarang memaksa maju sendiri membelai lain orang Li Seng memberi hormat Bocah ini belum tahu apa-apa, maka itu aku si pengemis tua memohon muka, sudilah dia diberi ampun, sahutnya Si hitam itu melihat Li Seng menggondol delapan kantung goni Ia tahu orang ada dari angkatan tinggi, tetapi ia tertawa dingin dan lantas menanya Jikalau kau tidak memberi ampun, habis tuan mau bikin apa? Ie Tiau Hin masih muda, ia tidak sabaran Dia berseru, kamu berbuat jahat dan kejam, kami telah mempergokinya, mana pula kami tidak campur tahu Si hitam tertawa menghina pula Dia kata, aku mendengar kabar kamu kaum Kepang, besok kamu bakal mengadakan rapat besar di Gak Yang Lau Di mana akan hadir semua pemimpin dari partaimu dari pelbagai penjuru Apakah kau pengemis cilik mau menghina orang dengan mengandali jumlahmu yang banyak? Hektometer Aku khawatir tidak gampang-gampang kamu dapat berbuat demikian Kamu katanya www.kangzusi.com kaum yang pandai menangkap ular Coba aku lihat, apakah kamu pandai menangkap ular kami ini? Ie Tiau Hin panas hatinya Ia lantas berlompat maju, kedua tangannya menyambar masing-masing seekor ular Ia memegang ekor ular, segera digentak kaget Tulang ular bersambung bagaikan rantai, karena dihentak kaget, tulang-tulang itu jadi seperti terlepas Maka itu, meski tidak segera mati, kedua ular itu lantas tidak mampu menggeraki tubuh mereka Itulah ilmu kepandayan menangkap ular dari bangsa pengemis Si hitam menjadi murka luar biasa, lantas ia bersiul keras Maka itu ribuan ularnya lantas melesat maju, untuk menerjang Ie Tiau Hin boleh pandai menangkap ular tetapi menghadapi ular demikian banyak Ia kewalahan, maka itu, ia lompat ke garisan bubuk belerangnya Li seng lantas berteriak, menanya si dan nama besar si hitam Dia ini sendiri tidak menyahutinya, dia cuma tertawa dingin Setelah ia melihat ularnya tidak berani maju, lagi sekali ia bersiul Kali ini terjadilah pemandangan yang luar biasa Seekor ular menggigit ekor kawannya, kawan digigit pula ekornya oleh kawannya yang lain Demikian seterusnya, hingga mereka merupakan beberapa puluh potong rantai yang panjang Habis itu, ketika si hitam berteriak, mereka berlompat ke arah kedua pengemis itu Yang mereka terus kurung, hingga si bocah terkurung bersama Pengemis busuk, tangkaplah ular itu kata si hitam menantang Kenapa kau diam saja? Semua ular itu dongak mengawasi, siap untuk menerjang Muka liseng dan tiauhin pucat Mereka rupanya mengin syafi ancaman bahaya Si hitam lantas berkata dengan jumawa Kami kaum tia ciyangpang tidak suka mencelakai orang tanpa sebab Maka itu asal kamu berjanji untuk selama-lamanya tidak akan menangkap ular kami pula Asal kamu memberikan buktinya, hektometer Kami tentu suka memberi ampun Liseng tahu bukti apa yang diminta tia ciyangpang Iyalah mereka harus merusak tangan mereka sendiri Tentu sekali, mereka tidak suka menyerah Tidak peduli keadaan ada sangat berbahaya Mereka berdiri tegak dan gagah Si hitam mementang kedua tangannya Ia kata, asal aku merangkap kedua tanganku ini Maka di tubuh kamu masing-masing bakal tambah beberapa ratus gigi yang beracun Apa kamu masih tidak mau bertekuk lutut untuk memohon ampun? Susyok, jangan kita mendatangkan malu kata Tiauhin Liseng tertawa Untuk apa mengatakan itu pula sahutnya Ia lantas perkeras suaranya, berbicara kepada orang tia ciyangpang itu Terima kasih banyak saudara hendak mengantar kami pulang ke langit barat Hanya aku masih belum mengetahui nama saudara yang besar Benerlah kamu, sampai mati kamu tidak mau memeramkan matuk kata si hitam itu Aku murid ketiga dari Kiu Tia Ciyang Yang orang menyebutnya Hian Pue Bong Kiao Tai Si Ular Naga Abu-Abu Belum merhenti suara jumawasi hitam ini Lantas terdengar suara tertawa halus nyaring di susuli ini Ini kata-kata terang halus, aha Aku mengira siapa, tak taunya segala murid dan cucu muridnya si tua bangka Shikyu Suara itu segera disusul oleh orangnya Maka semua orang melihat seorang nona cantik manis yang rambutnya dijepit dengan gelang emas Dialah Oe Ye Yong kita Maka heranlah Kiao Tai Oe Ye Yong tidak menanti orang sadar dari herannya Ia kata pula, Tia Ciyang Sui Siang Piao Shikyu yang tua itu memanggil aku Kau Nainai Maka itu kenapa? Kau tidak segera memanggil aku Kau Kau Nainai Dia minta dirinya dipanggil bibi dan bibi tua Hai, bocah kau ngacau belau membentak si hitam Di dalam hatinya, tapinya ia heran sekali kenapa bocah ini mengetahui nama besar gurunya Oe Ye Yong tertawa dan berkata pula, anak-anak menerbitkan onar di luaran, inilah aku Kau Nainai Kamu paling tidak senang melihatnya Bukankah kamu pun ada kawannya itu anak yang memangku pangkat camat di Buleng? Beberapa hari yang lalu, sambil lewat di mana, Kau Nainai telah membereskan dia Nah, apa katamu? Camat Si Kiau di Buleng itu memang ada saudaranya Kiau Tai ini Dia menerima kabar halnya kantor camat dibakar dan camatnya mati baru tadi pagi Maka itu ia lantas melirik si Nona dengan hati sangat panas Dia berduka berbareng gusar tetapi dia bersangsi apa Nona ini benar membunuh saudaranya itu yang ia tahu gagah Ia lantas memberi tanda, maka ratusan ularnya mengurung si Nona Siapakah yang membinasakan camat Buleng Kiau Tai membentak, lekas bilang Oe Ye Yong tertawa manis Dengan sebenarnya akulah yang membinasakan dia-dia menyahuti, berani Dia melawan aku dengan menggunai tok si Chiang, tangan beracunya itu Siapakah tidak mengenalnya jurusnya, seperti jurus jarum tawan dan mengangkat ebor membakar langit ketika aku menotok jalan darahnya Jalan darah Kiok Tai Hiat, pecahlah kepandaiannya itu Maka setelah aku menotok pula kedua jalan darahnya, Kiayun dan Kinceng, aku menyuruh dia duduk di kursinya Duduk tak bergeming lagi, mirip laganya di waktu hari-hari biasa di adeganan bengis memeriksa rakyat negeri Kemudian ketika aku membakar gedung camat dan kantornya sampai ludas menjadi abu Entah kena, dia tetap tidak keluar lagi dari kantornya itu Kiau Tai tetap heran Kenapa orang begitu berani bicara seperti lagi mendongeng saja, demikian tenang, lancar dan rapi? Meski dia masih bersangsi, dia toh memikir untuk membekuknya, guna mendengar keterangan orang terlebih jauh Maka ia lantas berseru, Elo Osem, Elo Osu, bekuklah budak ini Dua orang lantas maju, dengan goloknya mereka menyikirkan ular-ular yang mengurung itu Setelah datang dekat dengan empat tangan, mereka menjamret pundaknya si Nona Oeyeyong tertawa melihat lagak orang, Elo Osem, Elo Osu, kau rebahlah ia kata Sebat luar biasa, ia mendak, lalu tubuhnya melesat ke belakang orang Belum dua orang itu tahu apa-apa, punggung mereka sudah dicekal, lalu ditolak keras satu sama lain Maka di antara suara beradu keras, kepala mereka bentrok hingga tubuh mereka terhuyung, lalu roboh di tanah Orang-orang tani itu sebenarnya lagi ketakutan akan tetapi menyaksikan robohnya dua jago itu Mereka heran dan kagum hingga mereka tertawa Kyo Taimurka bukan main, ia lantas mengangkat tangan kanannya dan memasuki dua jerijinya ke dalam mulutnya Ia hendak bersuit, guna mengasih perintah kepada ularnya untuk menyerbu Atau dia didahuli dengan suara kuk-kuk-kuk tiga kali, lalu di tangannya Oeyeyong terlihat seekor burung merah Sebab burung apinya itu ia telah masuki ke dalam tangan bajunya Dengan mengasih dengar suaranya, burung api itu pun lantas mengasih keluar bau harumnya Yang segera seperti memenuhi ladang itu, kapan semua ular dapat mencium bau itu Semuanya menjadi bergerak dengan kacau, akan akhirnya pada rebah diam saja Sejumlah di antaranya lantas terlentang, mengasihkan perutnya untuknya untuk dipatuk Hiat Niau pun tidak sungkan-sungkan, dia berlompat maju, dia mematuk setiap perut Hingga sebentar saja dia sudah makan nyalinya tujuh ekor ular Dia sudah kenyang tetapi dia masih mematuki perut ular lainnya Kiau tai kaget dan gusar, habislah sabarnya Ia mengeluarkan tiga batang kong piau, dua batang ia timpuki kepada burung api itu dan satunya kepada si nona Oe Yeong memakai baju lapisnya, ia tidak memperdulikan datangnya senjata rahasia itu ke tubuhnya Sedang hiat Niau, melihat datangnya serangan itu, berlompat untuk menyampok hingga kedua kong piau jatuh di tanah Kemudian ia terbang gesit menyampok jatuh piau yang mengarah si nona Bukan main girangnya Oe Yeong mendapatkan burungnya itu mengerti dan dapat membela majikan Ia lantas menuding si hitam itu serta kawan-kawannya, ia berkata, mereka itu orang-orang jahat, patuklah biji mati mereka Burung api itu terbang meleset, tubuhnya yang merah berkelebat mirip api, atau segera satu orang menjerit kesakitan, lantas diturut oleh beberapa orang yang lain Sebab seperti tanpa merasa lagi, mat mereka telah kena dipatuk burung itu Saking takutnya, semua orang itu lari serabutan Sedang yang matanya terpatuk pada menjatuhkan diri, untuk merayap atau bergulingan, guna melarikan diri Hingga di lain saat, habislah mereka, tinggal kodok dan ular mereka, maka kedua binatang itu lantas diserbu ramai-ramai oleh kawanan orang tani itu Ketika kemudian mereka hendak menghanturkan terima kasih kepada Oe Ye Yong dan Kue Ye Seng Muda-mudi itu dengan tidak banyak omong telah pergi jauh Juga Li Seng dan Ia Tiao Hin hendak menemui sepasang anak muda itu tetapi mereka telah ditinggal kabur kuda merah yang larinya pesat Oe Ye Yong Gerang bukan main atas kesudahannya perbuatannya itu, maka itu malam, selagi singgah, ia menyalakan api, ia membiarkan Hiat Niao mandi dengan gembira Besoknya pagi, tibalah mereka digakciu Mereka berjalan kaki, kuda mereka dituntun Langsung mereka menuju ke Lauteng Gak Yang Lau Mereka memandangi keindahan telaga Tong Teng Oe di tepi mana Lauteng itu dibenagun Luas tenaga itu, jernih airnya Di sekitarnya adalah rentetan gunung Keindahan dan keangkeran telaga itu beda lagi dengan keindahan dan keangkeran telaga si Oe Masakan Oulam kurang cocok bagi lidah mereka, sudah rasanya pedas, juga mangkoknya lebih besar dan sumpitnya lebih panjang Di empat penjuru tembok mereka melihat banyak tulisan orang-orang pandai, yang pernah naik di Lauteng ini untuk bersantap atau minum Di antaranya ada syairnya Hoan Tiong Nam tentang kedukaan dan kegirangan, yang datangnya duluan dan belakangan Mereka lantas membicarakan Hoan Tiong Nam itu, yang pintar dan gagah, yang pernah menjagoi di si He'e Tetapi semasa kecilnya dia miskin, ayahnya mati muda Hingga ibunya menikah lagi pula, hidupnya sengsara Maka setelah hidup berpangkat dan berbahagia, dia tetap memperhatikan nasib rakyat jelata Itu pula sebabnya mengapa ia menulis syairnya itu lebih dulu menderita, lalu bergembira Demikian juga dengan bangsa orang gagah kata Kwee Cheng kemudian seraya menenggak araknya Dia memang orang baik, kata Oe Ye Yong tertawa Cumalah di dalam dunia ini, kedukaan lebih banyak, daripada kegembiraan Aku tidak mau hidup seperti dia Kwee Cheng tersenyum, dia dam saja Engkoceng, aku tidak pedulikan kedukaan atau kesenangan itu kata Sinona kemudian Hanya kalau kau tidak gembira, hatiku pun tidak senang Kata-kata ini dikeluarkan perlahan, alisnya pun mengkerut Kwee Cheng ingat Nona itu tentulah mengingat hubungan di antara mereka Maka dia pun masgul, dia tidak dapat menghibur, dia tunduk dan berdiam saja Tiba-tiba Sinona mengangkat kepalanya dan tertawa Sudahlah, Engkoceng katanya Eh, ya, tahukah kau syair Hoan Tiong Nam yang berjudul Mencupil Lampu Perak? Aku tidak tahu Cobalah kau membacakannya untuk aku dengar Oe Ye Yong membacakan bagian bawah syair itu Orang hidup tidak seratus tahun, maka jangan tolol, kalau tua, lantas layu Hanya di bagian usia pertengahan, itu sedikit tahun, harus dapat menahan Hati Kedudukan tinggi, banyak uang dan rambut putih, bagaimana itu dapat dihalaunya? Kalau begitu, kata Kwee Cheng nyaring, itulah nasihatnya supaya orang jangan menyianyikan waktu Jangan cuma mengejar nama besar, kenaikan pangkat dan harta Oe Ye Yong pun berkata pula, perlahan, arak masuk ke dalam usus berduka, berubah menjadi air matuk kenangan Apakah itu pun syair Hoan Tiong Nam tanya Kwee Cheng, mengawasi Sinona? Ya, orang besar dan orang gagah bukannya tidak mempunyai perasaan, kata Sinona, yang terus tertawa Ia menanya, Eng Ko Cheng, bagaimana kau lihat caranya aku menghadapi murid-murid jahat dari Tia Chiang Pang itu? Tidakkah itu memuaskan? Memang jawab Kwee Cheng bertepuk tangan Demikian mereka bersantap, minum dan bicara dengan asik dan merdeka, seperti di situ tidak ada lainnya orang lagi Kemudian Oe Ye Yong menyapu kelilingnya Ia melihat di arah timur ada tiga orang tua dengan dandanan sebagai pengemis Bajunya banyak tambalannya tetapi bersih Tentulah mereka orang penting dari Kwee Pang, yang hendak menghadari rapat besar kaumnya Yang lainnya ialah orang dagang atau orang biasa saja Sebenarnya Tia Chiang Pang itu kumpulan apa? Kemudian kata Sinona perlahan Kenapa mereka itu sama dengan si Tok Paman dan Keponakan, mereka memelihara ular? Entahlah, sahut Kwee Cheng Kalau mereka semua sama dengan Kiyu Qian Jin si tua bangka, mereka tentu tidak bisa membangun apa-apa yang besar Kata-kata itu belum habis dikeluarkan ketika si atasan kepala mereka terdengar suara orang tertawa terbahak sambil berkata dengan suara angker, sungguh mulut besar Sampai pun Tia Chiang Sui Xiang Piao, si orang Shikyu tua, tidak dilihat mata Oe Ye Yong terkejut, ia lompat mundur beberapa tindak, baru diadungat Di atas pengelari ada duduk nak kering seorang pengemis tua yang kulitnya hitam legam, bajunya sangat butut, tetapi dia mengawasi dengan tertawa Kwee Cheng telah menduga kepada orang Tia Chiang Pang, setelah melihat ia berhadapan sama pengemis, hatinya menjadi sedikit lega, apapula orang nampaknya tidak mengandung maksud jahat Ia lantas memberi hormat seraya berkata, Lo Chiang Pue, silahkan turun untuk minum barang tiga gelas harap Sudikah? Baik menyahut pengemis itu, yang lantas menjatuhkan diri, hingga ia mendeprok di papan laut teng yang debunya mengepul Setelah menepuk-nepuk kempolannya ia merayap bangun Kwee Cheng dan Oe Ye Yong heran bukan main Orang bisa ada di atas mereka tanpa bersuara, mereka menduga orang berkepandayan tinggi, tetapi orang jatuh terbanting begitu rupa, agaknya sangat berat tubuh orang, itulah bukan tandanya orang lihai Silahkan minum Oe Ye Yong mengundang Ia menyuruhnya pelayan menambahkan cangkir arak, mangkau dan sumpit Ia pun mengisikan cangkir Pengemis tua tak tepat duduk di kursi, kata pengemis itu, yang lantas duduk mendeprok di lantai, sedang dari kantungnya ia mengeluarkan sebuah mangkok jonges serta serasang sumpit bambu Ia pun kata, sisa arak dan sayur yang kamu telah makan, kasihlah itu padaku Itulah perbuatan tak hormat dari kami, Lociampoe, berkata Kwee Cheng Apa yang Lociampoe hendak dahar, bilang saja, suruh pelayan menambahkan Pengemis ada macamnya si pengemis, kata orang tua itu, kalau pengemis cuma nama tapi tak tepat sama artinya, cuma berpura-pura saja, buat apa dia menjadi pengemis Jikalau kamu sudi mengamal, nah, kasihlah, jikalau tidak, aku bisa pergi mengemis ke lain tempat Dua-dua muda-mudi itu heran tetapi Oeyeyong melirik kawannya, lalu ia berkata sambil tertawa, Lociampoe benar Maka ia lantas sisihkan sisa sayur mereka, ia menuangnya ke mangkok butut itu Si pengemis merogoh ke dalam sakunya, untuk mengeluarkan nasi dingin, yang mana ia campur sama sisa sayur, terus ia dahar, nampaknya ia bernafsu sekali Oeyeyong yang cerdik diam-diam menghitung kantung di pungguk orang, semuanya susun tiga, setiap susunnya terdiri dari tiga buah, maka itu ada sembilan kantung Ketika ia berpaling kepada ketiga pengemis lain, mereka pun mempunyai masing-masing sembilan kantung Yang beda ialah mereka itu bertiga di depannya tersajikan banyak macam sayur pilihan Mereka itu agaknya tidak memperdulikan pengemis yang satu ini, mereka tidak sudi berpaling atau melirik, cuma pada paras mereka tampak samar-samar lumen tak puas Pengah si pengemis bersantap dengan bernafsu, ditanggal lauteng terdengar tindakan kaki Kwee Cheng lantas berpaling Maka terlihat olehnya naiknya dua pengemis, ialah pengemis kurus dan gemuk yang digukicun, liman menemani Yokeng Bahkan di belakang mereka terlihat Yokeng sendiri Hanya dia itu, begitu dia melihat si orang si kwee, dia melongot, lekas dia turun pula Entah dia berbicara apa sama si pengemis gemuk, maka digemuk itu ikut dia turun Si pengemis kurus maju terus, ia menghampirkan pengemis yang tiga itu yang makannya royal, dia bicara berbisik-bisik Atas itu, ketiga pengemis itu berbangkit, mereka membayar ruang makan, lantas mereka berlalu bersama si kurus itu Si pengemis yang dahar sambil duduk mendeprok dan makan sisa, terus tidak menghiraukan sepak terjang beberapa rekannya itu Oeyeyong berjalan ke jendela, untuk melongo ke bawah Ia melihat belasan pengemis mengikuti Yokeng ke barat Jalan belum jauh, pemuda si itu menoleh ke belakang Maka tepat sinar matanya bentrok sama sinar matanya Oeyeyong Dia agaknya terkejut, segera ia mempercepat tindakannya, selanjutnya dia tidak berpaling lagi Pengemis tua itu lantas dahar habis Ia menjilati mangkoknya, san sumpitnya disusuti kepada bajunya, semua itu lantas dimasuki ke dalam kantungnya Diam-diam Oeyeyong mengawasi Ia melihat sinar kedukaan pada kulit muka orang yang berkeriputan Aneh adalah tangannya, yang jauh lebih besar Daripada tangan kebanyakan orang lain, sedang belakang tangannya penuh dengan otot-otot besar, suatu tanda dari penghidupan besar Ciam Poe, silahkan duduk berkata Kuee Cheng Seraya memberi hormat Dengan berduduk, lelua salah kita berbicara Pengemis itu tertawa Aku tidak biasa duduk di bangku katanya Kamu berdua ada murid-muridnya Ang Pangcu, meskipun usia kamu lebih muda, kita adalah sama derajatnya, cuma aku lebih tua beberapa puluh tahun, kau panggillah aku To'ako Aku silu, namaku Yeo Ekiyak Oeyeyong tertawa To'ako, namamu menarik hati katanya Yeo Ekiyak itu berarti ada kaki Pengemis itu berkata, orang biasa membilang, orang miskin hidup tanpa tongkat dia diperhina anjing, tetapi aku tidak mempunyai pentung, aku mempunyai sepasang kakiku yang bau ini Kalau anjing berani menghina aku, akan aku mendupak dia pada kepalanya, supaya dia terkuing-kuing dan kabur sambil menggoyang-goyang ekornya Oeyeyong bertepuk tangan Bagus, bagus serunya, kalau anjing mengetahui namamu, tentulah siang-siang dia sudah lari jauh-jauh Tadi pagi aku telah bertebu sama saudara Li Seng, berkata Yeo Ekiyak, yang lantas bicara secara sungguh-sungguh, darida aku mendapat ketahui perbuatan kamu di P.O. Oeyong dan Gak Ciu Maka benarlah orang bilang, kalau ada semangat, bukan. Cuma karena usia tinggi, siapa tanpa semangat, percuma usianya lanjut K.O. E. Ceng berbangkit untuk merendahkan diri untuk mengucapkan terima kasih atas pujian itu Barusan kamu bicara tentang Tia Chiang Pang, berkata Lu Yeo Ekiyak, agaknya mengenai mereka itu, kamu belum mengetahui jelas Benar. Justru itu, aku mohon petunjuk, sahut Oeyeyong Tia Chiang Pang itu, untuk Oulam dan Owipak dan Su Choan, pengaruhnya sangat besar, menerangkan si pengemis tua Anggota-anggotanya suka membunuh orang dan merampok, tak ada kejahatan yang tak dilakukan mereka Mulanya mereka cuma bersekongkol sama pembesar negeri setempat, kemudian mereka jadi semakin berani, kecuali bersekongkol mereka pun menempel pembesar berpangkat tinggi dan main sogok hingga ada di antaranya yang memangku pangkat Yang paling menyebalkan ialah mereka bersekongkol sama negeri Kim, mereka melakukan perbuatan hina sebagai pengkhianat Maka tepatlah ajaran kamu kepada mereka itu Kabarnya kepala Tia Chiang Pang ialah Kiu Chian Jin, berkata Oeyeyong Tua bangka itu paling pandai memperdayakan orang Kenapa dia jadi demikian berpengaruh? Kiu Chian Jin itu sangat lihai, nona, berkata Yeo Ekiyak, aku harap kau tidak memandang enteng kepadanya Oeyeyong tertawa Apakah kau pernah bertemu dengannya? dia menanya Bertemu, itulah belum Aku mendapat kabar dia tinggal bersembunyi di atas gunung, di mana dia meyakinkan tangan beracun yang dinamakan Ngo Tok Sin Chiang Sudah 10 tahun lamanya dia tidak turun gunung Kau terpedayakan kata Oeyeyong tertawa Aku telah bertemu dengannya beberapa kali, bahkan kita pernah bertempur juga Kau bilang ia meyakinkan Ngo Tok Sin Chiang? Hahaha dan dia tertawa geli mengingat ngacirnya Kiu Chian Jin, sambil tertawa ia mengawasi Kui E Cheng Apakah yang disandiwarakan itu Kiu Chian Jin itu? Kata pula Yeo Ekiyak, tetap sungguh-sungguh, aku tidak tahu Tetapi benar sekali selama beberapa tahun kemarin kan Tia Chiang Pang maju sangat pesat, dia tidak dapat dipandang enteng Lalu tuh aku benar, kata Kui E Cheng Yang khawatir pengemis itu menjadi tidak senang, memang Yong Jie gemar bergurau Ah, kapannya aku bergurau berkata si Nona tertawa, aduh, aduh Perutku sakit dan dia beraksi mirip dengan tingkah lakunya Kiu Chian Jin baru-baru ini Ketika ia berpura-pura sakit perut untuk lari membuang air besar tetapi akhirnya kabur dengan tipu tonggeret meloloskan kulit Mau tidak mau, Kui E Cheng tertawa menyaksikan Nona itu menekan-nekan perutnya Melihat kawannya tertawa, Oe Yeoang berhenti tertawa Ia pun mengubah sikap Lo atau aku, tanyanya, apakah kau kenal ketiga cuan? Tadi yang bersantap di meja itu? Ditanya begitu, Yeo Ekiak menghela nafas Kamu bukan orang luar, hendak aku bicara dengan sebenar-benarnya, sahutnya kemudian Pernahkah kamu mendengar keterangan Ang Pangcu bahwa partai kita terbagi dalam dua cabang, ialah cabang pakaian bersih dan pakaian dekil? Belum, belum pernah kita mendengar keterangan itu, sahut kedua muda-mudi itu Suatu partai terpecah dalam dua cabang, itulah sebenarnya tidak bagus, kata pula Yeo Ekiak Mengenai itu, Pangcu tidak puas, akan tetapi dia telah berdaya sekuatnya untuk mempersatukan, dia tidak berhasil juga Kei Pang di bawah Ang Pangcu mempunyai empat yang lo Ya, tentang itu pernah aku mendengarnya Suhu pernah bercerita Meski masih muda, karena Ang Chitkong masih hidup, Oe Yeo Ekiak Mengangguk perlahan Akulah Tiang Loow yang kedua, dia berkata Tiga orang tadi juga berkedudukan sebagai Tiang Loow Aku mengerti, kata Oe Yeo Ekiak Kau dari cabang pakaian dekil, mereka dari pakaian bersih Eh, mengapa kau ketahui itu? Lihat saja pakaianmu, leuto aku Pakaianmu kotor Tetapi pakaian mereka bersih sekali Leuto aku, hendak aku omong terus terang Bajunya cabang pakaian dekil itu hitam dan bau Pasti tidak menyenangkan Maka kalau kau mencuci bersih pakaianmu Bukankah kedua cabang lantas menjadi satu? Kaulah anaknya orang hartawan Pasti kau jemuh terhadap pengemis Kata Yeo Ekiak sambil ia berjingkrak bangun berdiri Kwe Echeng hendak menghanturkan maaf Tetapi orang lantas ngeloyor pergi Kelihatannya ia mendongkol sekali Oe Yeoang mengulur lidahnya Engkoceng, jangan kau menegur aku, katanya Kwe Echeng tertawa Sebenarnya aku berkhawatir, kata Oe Yeoang Kenapa pemuda itu tanya? Aku berkhawatir Lu Yeo Ekiak nanti mendupak padamu Tidak karu-karuan dia mendupa aku, kenapa? Sinona memainkan mulutnya Ia tertawa, ia tidak menjawab Kwe Echeng menjadi berpikir Ia benar tidak mengerti Oe Yeoang menghela nafas Ah, engkotolol, katanya Kenapa kau tidak hendak Memikirkan namanya itu? Sekarang Kwe Echeng sadar Bagus ya, katanya Dengan memutar kau memaki aku Bagaikan anjing ia lantas berbangkit Tangannya diulur Untuk mengitik, atas mana Oe Yeoang tertawa dan berkelit Pengah muda mudi ini bergurau Di tanggal lauteng terdengar pula suara tindakan kaki Segera terlihat munculnya ketiga tiang loo yang tadi pergi mengikuti Yokeh Mereka menghampirkan untuk terus memberi hormat Tiang loo yang di tengah Yang mukanya putih dan tubuhnya gemuk Yang kumisnya gompiok Sudah lantas tertawa sebelum ia berbicara Coba ia tidak berpakaian Banyak tambalannya Tentulah orang menyangka dia itu seorang hartawan Dengan manis ia berkata Jiwi, si pengemis tua silu tadi telah dengan diam-diam menurunkan tangan jahat Kami tidak senang melihat kelakuannya itu Maka datang untuk memberikan pertolongan kami Kwe E. Cheng dan Oe Yeoang terkejut Bagaimana itu mereka tanya Bukankah dia tidak sedih dahar bersama Jiwi tadi ya Apakah dia telah meracuni kami? Pengemis itu menghela nafas Inilah gara-garanya partai kami lagi malang Ia berkata, Romanya berduka Di luar keinginan kami Di antara kami boleh ada banyak orang buruk semacam dia Dia itu lihai, asal tangannya menyentil Racun yang disimpan di kuku tangannya bisa tanpa diketahui lagi Masuk nyampur ke dalam barang makanan atau arak Jiwi telah terkena racun itu dan hebat Tidak lewat sampai setengah jam Maka Jiwi sukar ditolongi lagi Oe Yeoang terkejut tetapi ia bersangsi Kami tidak bermusuh dengannya Kenapa dia boleh menurunkan tangan jahat tanyanya Jiwi telah keracunan berbahaya sekali Baik Jiwi lekas makan obat ini Baru Jiwi bisa dapat ditolong kata si pengemis Tanpa menyahuti dulu pertanyaan orang Ia lantas mengeluarkan satu bungkusan obat bubuk warna kuning Obat itu ia masuki ke dalam dua cangkir arak Lekas minum Jiwi katanya pula Oe Yeoang melihat tadi Yoh Kang Ia curiga Maka itu Mana mau ia minum arak itu Maka ia berkata Tadi Tuan Yoh itu kenal kami Tolong Sam Yoh ajak dia datang menemui kami Memang Jiwi harus bertemu dengannya Berkata si pengemis Tetapi racun Jahanam itu berbahaya sekali Baik Jiwi minum dulu obat ini Kalau ayal-ayalan Nanti susah buat diobatinya Sam Yoh baik sekali Terima kasih Berkata Oe Yeoang Nah, marilah duduk untuk kita minum bersama Sebenarnya kami kagum sekali kepada Kek Pang Sebab kami ingat tahu dulu itu Pangcu dari Genara yang ke-11 Di Pakau Sandia seorang diri Telah melayani banyak lawan yang gagah Dengan serasang tongkatnya Dengan serasang tangannya Dia telah membinasakan lima jago dari Lok Yang Sungguh gagah Tiga pengemis itu nampak heran Sebab mendadak mendengar orang bicara perihal partainya Maka Mereka lantas saling melirik Heran mereka Kenapa Nona begini mudah ketahui peristiwa dulu hari itu Ang Pangcu itu lihai sekali ilmu silatnya yang bernama Heng Liong Sip Han Chiang Berkata pula Oe Yeoang Kepandainya itu tak ada bandingannya di kolong langit ini Maka entahlah Sam Yoh telah dapat memperlajari beberapa jurus dari ilmu silat itu Mendengar ini Tiga pengemis itu lantas menduga tentulah orang curiga dan tak sudi minum arak campur obat itu Maka yang beroman mirip hartawan itu berkata sambil tertawa Kalau Nona bercuriga Tentu sekali kami tidak berani memaksa Tetapi marilah Nona melihat suatu bukti nanti Nona percaya Sekarang Jiwi lihat di mataku ada apa yang luar biasa Kwe E Cheng dan Oe Yeoang mengawasi Mereka mendapatkan mati orang bercahaya tajam sekali Oe Yeoang melihat tidak ada apa-apa yang aneh Maka ia memikirnya itulah tak lebih tak kurang sepasang metu babi Tetapi si pengemis itu sudah berkata pula Jiwi awasi mataku Jangan sekali Jiwi memecah perhatianmu Lihatlah Sekarang Jiwi mulai merasa kulit matamu berat dan kepala pusing Seluruh tubuh Jiwi tidak ada tenaganya Nah Itulah alamat terkena racun Lekas Jiwi menutup metu dan tidur Kata-kata itu menarik dan berpengaruh Kwe E Cheng dan Oe Yeoang benar-benar lantas merasa matanya ingin dirapatkan Dan lesu, benar-benar seluruh tenaganya habis Tempat ini menghadap telaga besar Berkata pula si pengemis Hawanya pun adem sekali Maka itu Jiwi silahkan kamu berangin dan tidur di sini Tidur Tidurlah Makin lama kata-kata itu terdengar makin perlahan Kata-kata itu sangat manis dan menarik hati Maka tanpa merasa sepasang muda-mudi itu menguap Lalu tidur pulas dengan mendekam di meja Beberapa lama sang tempo telah lewat Inilah mereka tak tahu Hanya mereka merasa ada hawa sejuk yang menyampok muka mereka Samar-samar pun kuping mereka mendengar suara gelombang Mereka lantas membuka mati mereka Maka tampaklah di antara mega munculnya Sang rembulan yang baru mulai naik di gunung timur Mereka terkejut Tadi toh mereka tengah bersantap dan minum arak di gak yang lau Kenapa sekarang sudah malam? Mereka mau berbangkit Atau mereka merasakan kaki dan tangan mereka telah diringkus Mereka mau berseru Ataupun mereka merasakan mulut mereka telah disumpal biji berbuahan Hingga mereka merasakan mulut mereka sakit Sebagai seorang cerdik O E Ye Yong lantas mengerti bahwa Ia telah kena dipermainkan di pengemis gemuk itu Hanya ia belum bisa menerka Orang menggunai ilmu apa membuat dia Dan Kue E Cheng menjadi mengantuk dan lemas Dan akhirnya tidur lupa daratan Ia mengerti, maka ia tidak mau banyak berpikir Ia segera melihat ke sekitarnya Ia nampak Kue E Cheng di sisinya Kelihatannya kawan itu lagi mau merontak Maka hatinya lega sebagian Kue E Cheng pun mendusin karena ia merasakan sampokan hawa dingin Ia kaget untuk belungguan yang kuat sekali Hingga ia tidak mampu berontak untuk memutuskannya Kiranya itulah tambang yang dipakai mengikatnya Ialah tali kulit kerbau campur kawat Ketika ia hendak mencoba buat berontak lagi Tiba-tiba ia merasa dingin di pipinya Dua kali pipinya Disampok pedang Ketika ia mengawasi Ia dapatkan empat pengemis muda Menjagei dia dengan senjata di tangan Oe Ye Yong lantas berpikir terus Satu hal yang membuatnya kaget Ia mendapat kenyataan mereka berada di atas sebuah puncak Di sekitarnya telaga dengan airnya yang jernih Di antara sinar rembulan Ai sekarang melihat tegas ke sekitarnya itu Ia menjadi heran sekali Kenapa ia tidak merasa orang telah mengangkutnya ke atas puncak itu Ialah puncak dari gunung punsan di tengah telaga tongpeng itu Di depan ia terlihat sebuah panggung tinggi belasan tombak Di sekitarnya itu duduk beberapa ratus pengemis Semua duduk dengan diam Itulah sebabnya kepana mereka mulanya tak nampak, tak ketawan Segera setelah ia ingat, hatinya girang Pikirnya, benarlah Hari ini Cip Gwe Cap Gow, hari rapat besar kaum Kepang Biarlah aku bersabar, sebentar aku memperdengarkan titah suhu Mustahil mereka tidak akan menaati Lewat sekian lama, segala apa masih dalam saja Nona ini mulai habis sabarnya Karena tak dapat bergerak, ia merasakan kaki tangannya baal Seng waktu pun berjalan terus Kemudian sinar rembulan menjojoh pinggiran panggung Di mana ada tiga huruf besar Hian Wan Tai, artinya panggung Kaisar Hian Wan Maka ingatlah O.E.Y. yang akan cerita dongeng Katanya dulu hari O.E.Y.T.E. Ialah Kaisar Hian Wan itu, telah membuat perapian kaki tiga di sini Setelah perapian itu rampung, dia menunggang naga naik ke langit Jadi inilah panggung yang berhikayat itu Lagi sekian lama, di waktu sinar rembulan telah memenuhi seluruh panggung Maka terdengarlah suara yang tiga-tiga kali Suara itu sebentar cepat dan Sebentar perlahan, sebentar tinggi, sebentar rendah Ada iramanya Kemudian ternyata semua pengemis memegang tongkat kecil Dengan itu mereka mengetuk batu hingga berlagu O.E.Y.Y. menghitung Setelah terdengar sampai delapan puluh satu kali Suara itu berhenti serentak Lalu kelihatan berbangkitnya empat pengemis yang usianya tinggi Ialah keempat tiang loo Lalu ye oe kiak Serta tiga tiang loo lainnya yang O.E.Y.Y. mengenalinya dengan baik Mereka itu berdiri di empat penjuru panggung Semua pengemis pada berbangkit Dengan membawa tongkat ke depan dadanya Mereka memberi hormat sambil menjura Si tiang loo putih dan terokmok setelah menanti semua pengemis berduduk pula Lantas berkata dengan nyaring Saudara-saudara Tian telah melimpahkan bahaya untuk kek panggita Iyalah ang pangcu kami telah berpulang ke langit di liman Mendengar warta itu Semua pengemis berdiam Hanya seorang yang kemudian berteriak keras Terus ya roboh ke tanah Setelah mana semua pengemis pada menumbuki dadanya Semua menangis sedih Ada yang menggerung-gerung Ada yang membanting-banting kaki Tangisan mereka itu berkumandang jauh Kwe E.Ceng kaget sekali Aku tidak dapat mencari suhu Kiranya ia telah menutup mata Pikirnya Ia pun menangis Hanya tidak dapat bersuara sebab mulutnya tersumbat O.E.Y.Yong bercuriga Ia pikir, kami tidak dapat mencari suhu Musatil mereka bisa Mungkin kawanan manusia jahat ini lagi mengelabui orang banyak Tengah orang sangat bersedih itu L.E.O.E.K.Yak bertanya Feng Tiang Loo Ketika pangcu berpulang ke dunia baka Adakah Tiang Loo melihatnya sendiri? Si Tiang Loo putih dan gemuk itu menyahuti Laut Tiang Loo, jikalau pangcu masih hidup Siapa yang berani makan yali macam tutul dan hati harimau untuk menjumpai padanya? Orang yang melihat sendiri pangcu meninggal dunia berada di sini Yosiang Kong, silahkan kau memberi keterangan kepada orang banyak Seorang lantas muncul di antara orang banyak Dialah Yoh Kang Dengan memegang tongkat bambu, ia naik ke panggung Semua pengemis berdiam untuk memasang kuping Yoh Kang berbatuk satu kali, baru ia mulai bicara Ia kata, kejadian ialah baru satu bulan yang lalu Kejadiannya di kota Lim An Pangcu telah berkelahi dan orang kesalahan memukul ia hingga ia mati Mendengar itu, suara orang banyak menjadi riuh Siapakah mesuh itu tanya mereka Nyata mereka murka Lekas bilang, lekas Pangcu demikian lihai, mungkinkah dia jatuh? Pastilah pangcu telah dikepung ramai-ramai maka ia roboh Kwe E Cheng mendongkol mendengar keterangan Yoh Kang itu Pada satu bulan yang lalu, suhu ada bersama aku Ha, kiranya dia lagi main lagi Yoh Kang mengangkat kedua tangannya Ia menunggu sampai suara orang reda Baru ia berkata pula Orang yang mencelakai hingga pangcu mati Ialah Tongsia Oeyeyoksu, pemilik dari pulau Tohoatu, bersama tujuh imam bangsat dari Coan Chin Pei. Oeyeyoksu sudah lama tidak meninggalkan pulaunya, antara kaum pengemis ini, dalam 10-9 tidak ada yang mengenal dia, hanya Coan Chin Chibcu sangat kesohor maka mereka mengenalnya. Mereka mau percaya ketua mereka kalah karena dikeroyok, maka itu mereka mencaci dan mengutuk. Ada yang mau lantas pergi untuk menuntut balas. Tentu sekali mereka tidak tahu bahwa mereka lagi dipermainkan Yo Kang, yang mau mengadu mereka dengan Tongsia dan Coan Chin Chibcu. Tentangkan Lam Klioko Ai, ia tidak takut. Yo Kang bertindak begini karena Ang Chibkong terluka para hajaran kuntau kodok dari Oeyanghang sedang kuei eseng. Ia menyangka telah mati tertikam olehnya di dalam istana. Siapa tahu kemarin ia menemui Kuei Echeng dan Oeyeyong digak yang lau. Karena itu sudah kepalang, ia minta Feng Tiang Loor mebekuk kedua orang itu dengan tipu, dengan liap simhoat, yang mirip dengan ilmu sihir. Ia mengharap Tongsia, Coan Chin Kau dan Kepang nanti ludas bersama kerana bentroknya mereka bertiga. Bab 57. Tia Chiang Sin Keng Kiu Chian Jin Selagi suara orang berisik itu maka bangkitlah salah satu dari tiga Tiang Loor itu, iyalahkan Tiang Loor. Saudara-saudara, mari dengar perkataanku ia kata. Ia telah putih kumis dan alisnya, tubuhnya tegar, di dalam partainya dia disegani. Maka semua orang lantas berdiam. Sekarang ini kita lagi menghadapi dua urusan sangat penting, ia berkata. Kesatu untuk menuruti pesan pangcu, yaitu untuk memilih pangcu generasi ke-19. Kedua guna berdaya mencari balas untuk pangcu kita itu. Benar menyahut semua pengemis. Tapi kita mesti bersembah yang dulu untuk pangcu, berkata Luyeo Ekiat. Ia menjumput lumpur, yang ia lalu bikin menjadi patung, mirip dengan patung angcitkong. Ia meletaki itu di atas panggung, terus ia mendekam di tanah dan menangis sedih. Semua pengemis turut menangis pula. Oh Eye Yong sendiri berpikir, hektometer, kamu gila. Suhu toh baik-baik saja, dia tidak mati, kenapa kamu tangisi? Kamu gila sudah mengikat aku dan engkoceng, sampai kita tidak bisa bicara. Inilah kamu yang cari penyakit sendiri, sia-sia belaka kamu bersedih. Setelah orang menangis sekian lama, kan Tiang Loor menepuk tangannya tiga kali. Lantas semua orang berhenti menangis. Tiang Loor ini berkata, kita sekarang berapat di sini, kita sebenarnya harus mengangkat pangcu baru menurut petunjuk ang pangcu, karena ang pangcu telah menutup mata, kita harus menuruti pesannya saja, dan kalau pesannya tak ada, kita harus menaati pemilihan oleh keempat Tiang Loor. Inilah aturan kita turun temurun. Benar begitu, saudara-saudara. Semua pengemis menyauti membenarkan. Kang Tiang Loor lantas berkata pula, Yo Siang Kong, silahkan kau menyampaikan pesan dari ang pangcu itu. Dalam kepang, pengangkatan pangcu baru adalah urusan paling besar dan penting. Pada itu tergantung makmur dan runtuhnya partai. Maka pangcu adalah yang memegang peranan paling penting. Pernah terjadi pangcu mereka yang ke-17, yaitu Cian Pangcu, meski diagagah, dia lemah, pimpinannya tidak tepat, maka terjadilah bentrokan di antara kedua golongan pakaian bersih dan pakaian dekil hingga partai menjadi lemah. Ang Pangcu kemudian menguasai keadaan, dia melarang bentrokan. Dengan begitu, kepang maju pula. Maka itu sekarang, selagi menaruh perhatian besar, orang berdiam menanti perkembangan. Yo Kang memegang Lek Tiok Tung dengan kedua tangannya, ia angkat itu tinggi di atasan kepalanya, lalu ia berkata, Ang Pangcu kena dikeroyok oleh orang jahat, dia mendapat luka parah hingga jiwanya terancam bahaya. Kebetulan itu waktu aku yang rendah lewat di tempat kejadian, Cepat-cepat aku menyembunyikan dia di rumahku, setelah dapat menipu musuh-musuh itu pergi, aku lantas mengundang Tabib. Sayang, karena parahnya luka, Pangcu tidak dapat ditolongi lagi. Mendengar itu, terdengar banyak keluhan. Yo Kang berhenti sebentar, baru ia melanjuti. Ketika Ang Pangcu hendak menghembuskan napasnya yang terakhir, ia menyerahkan tongkat suci ini kepadaku dan dia menugaskan aku yang rendah untuk menerima tanggung jawab yang berat sebagai Pangcu yang ke-19. Orang banyak menjadi haran. Tidak disangka, Pangcu yang baru adalah ini pemuda yang mirip seorang sastrawan. Yo Kang itu cerdik sekali. Setelah mendapatkan tongkat Lek Tiong Tung di rumahnya Sakou Rigu Kicun, ia mendapat kenyataan kedua pengemis gemuk dan kurus itu sangat menghormat padanya, segera ia mendapat pikiran. Lantas di sepanjang jalan, ia menanya ini dan itu kepada mereka tentang tongkat itu. Kedua pengemis itu melihat orang memegang tongkat partainya, mereka menjawab segala pertanyaan. Dengan begitu tahulah Yo Kang tentang tongkat itu serta pengaruhnya. Maka ia pikir, selagi Kepang sangat besar dan berpengaruh, kenapa dia tidak mau mengangkanginya? Bukankah Ang Pangcu telah mati dan tentang kematiannya itu tidak ada saksinya? Bagaimana besar fakdahnya kalau ia yang menggantikan memegang pimpinan? Ia lantas mengambil keputusan, maka itu dengan mempengaruhi ketiga Tiang Lo, hendak ia mewujudkan cita-citanya menjadi Pangcu dari Kepang. Kan Tiang Lo, Feng Tiang Lo dan Yo Tiang Lo percaya obrolannya Yo Kang itu. Ini pun kebetulan sekali untuk mereka. Sebenarnya mereka ingin sekali diangkat menjadi Pangcu, cuma di dalam hal ini, mereka malang sama Lu Tiang Lo. Di bawah pimpinan Ang Pangcu, mereka menerima keadaan. Ang Pangcu dapat bertindak bijaksana, dia bisa mengimbangi keadaan, dia bersedia mengenakan baju bersih dan baju kotor bergantian. Hanya di antara keempat Tiang Lo, dia sebenarnya menghargai Lu Yeo Ekiak, cuma Yeo Ekiak ini, cacatnya ialah tabiatnya keras dan terburu nafsu, beberapa kali pernah ia hampir menerbitkan Onar, kalau tidak, pasti siang-siang ia sudah diangkat menjadi Pangcu. Untuk rapat besar di Gakcu ini, pihak pakaian bersih sebenarnya berkhawatir Lu Yeo Ekiak, yang nanti kepilih, ketiga Tiang Lo itu pernah memikir daya untuk mencegahnya, tetapi karena takut kepada Ang Chit Kong, mereka tidak berani bergerak. Maka mereka tidak sangka, sekarang muncul Yo Kang dengan tongkat suci mereka dan katanya Ang Pangcu telah terbinasa. Mereka berduka tetapi mereka tak melupakan urusan besar mereka. Mereka berlaku sangat hormat kepada Yeo Kang. Mereka heran Yeo Kang tidak mau menerangkan pesan. Pangcu mereka. Mereka tidak tahu pemuda ini sangat licin. Baru tiba di saat rapat ini, Yeo Kang menyebutkan pesan itu, pesan karangan otaknya sendiri. Mereka menyesal, yang mereka tidak terpilih, akan tetapi mereka dapat menghiburkan diri, sebab Yeo Ekiak tidak terpilih juga. Maka, sambil memikir, mungkin di belakang hari mereka dapat mempengaruhi Yeo Kang ini, mereka mengangguk tandanya mereka suka menerimasi anak muda sebagai ketua mereka yang baru. Kanti Yang Lo lantas berkata, tongkat yang dipegang Yeo Siang Kong ialah tongkat sejati dari partai kita, tetapi kalau ada saudara yang menyangsikan, silahkan maju untuk memeriksa. Lalu Yeo Ekiak melirik Yeo Kang. Ia sangsi pemuda ini dapat memimpin Kepang. Maka ia maju, akan memeriksa tongkat suci itu. Ia mendapat kenyataan kesejatiannya tongkat itu. Maka berpikirlah ia, tentulah Pangcu mengingat Budi. Maka Pangcu mewariskan tongkat suci ini kepadanya. Karena Pangcu telah memesannya, mana dapat aku membantahnya karena itu ia pun mempercayainya. Ia angkat tongkat ke atas kepalanya, dengan hormat ia menyerahkan kembali kepada Kanti Yang Lo, yang tadi menyambuti itu dari tangan Yeo Kang. Ia kata, kami menurut kepada pesan Ang Pangcu, kami menjunjung Yeo Siang Kong sebagai Pangcu kami yang ke-19. Mendengar ini semua pengemis berseru memperdengarkan persetujuan mereka. Kwe E Cheng dan O E Ye Yong tidak bisa berbicara, juga mereka tidak bisa bergerak, bukan main mendongkol dan mas gulnya mereka. Benar dugaannya Yang Jie, Yeo Kang ini bernyali besar, berani dia main gila seperti ini, pikir si anak muda. Dia tentunya bakal mendatangkan onar besar. O E Ye Yong sebaliknya lagi memikirkan, tindakan apa yang Yeo Kang bakal mengambil terhadap mereka berdua, sebab tentulah mereka tidak bakal dilepaskan dengan begitu saja. Yeo Kang mengasih dengar suaranya, aku yang rendah, muda usiaku dan cupat pengetahuanku, tidak berani aku menerimanya ini tugas yang berat. Pesan Ang Pangcu demikian rupa, janganlah Yeo Siang Kong merendahkan diri, kata Feng Tiang Lo. Benar berkata Lu Yeo Ekiak, yang lantas batuk satu kali, lalu ia berteriak dan meludah ke muka si anak muda. Yeo Kang tidak menyangka, tidak dapat ia berkelit, reaksi pengemis Tuhan neplok di pipi kanannya. Ia menjadi kaget. Baru ia mau menanyakan ketiga tiang loko lainnya atau mereka itu pun bergantian telah lantas meludah kepadanya, setelah mana keempat tiang loko itu, dengan menyelang tangan, mereka lantas memberi hormat sambil berlutut dan mendekam. Yeo Kang masih tidak mengerti, ia tetap berdiri tercengang. Perbuatannya keempat tiang loko ini disusul oleh semua pengemis lainnya, dengan mengikuti runtunannya, mereka itu menghampirkan untuk meludahkan, saban habis berludah, baru memberi hormat. Adalah ini Kero meludah tanda hormat kepada Kuyo Kang tanya dirinya sendiri. Ia tidak tahu, demikianlah aturan yang dihormati Kepang, setiap. Pangcu baru mesti diperhina, sebab pengemis, mereka mesti bersedia menerima penghinaan halayak ramai. Ia tidak tahu itulah semacam latihan kebatinan. Selang sekian lama barulah semua pengemis memberi hormatnya, lalu ramailah suara mereka, Yopangcu, silahkan naik ke panggung Hianwantai. Yo Kang melihat panggung tidak terlalu tinggi, hendak ia membanggakan kepandainya. Lantas ia menjejak kedua kakinya, untuk mengapungi diri, berlompat naik. Bagus caranya ia berlompat naik itu, karena ia mempunyai ilmu ringan tubuh yang baik. Hanya di matanya keempat tiang loo, terlihatlah kepandainya itu masih rendah, tetapi mengingat usianya yang muda, ia tidak dapat dicelak. Keempat tiang loo itu percaya ialah murid seorang yang pandai. Begitu lekas berada di atas panggung, Yo Kang mengasih dengar suaranya yang nyaring, penjahat yang mencelakai ang pancu masih belum dapat dibinasakan tetapi dua pembantunya telah aku berhasil membekuknya. Mendengar itu, berisiklah semua pengemis itu, segera terdengar teriakan mereka, di mana? Di mana? Lekas cincang padanya. Jangan lantas dihukum mati, hukum picis dulu padanya biar diatau rasa. Kue E. Cheng tidak menduga jelek, maka ia kata di dalam hatinya, aku hendak lihat siapa pembantunya pembunuh itu. Yo Kang lantas berseru, bawa mereka ke depan panggung. Feng Tiang lho lantas bertindak cepat kepada Kue E. Cheng dan O. Ye. Yong, dengan masing-masing sebelah tangannya, ia memegang dan mengangkat tubuh orang, buat dibawa ke depan panggung di mana ia menggabruki dua muda-mudi itu. Sekarang baru Kue E. Cheng mendusin. Ha, binatang, kiranya kau maksudkan kami ia mendamprat di dalam hatinya. Lho Ye. O. E. Kiak terperanjat kapan ia melihat Kue E. Cheng dan O. Ye. Yong, yang ia kenali, maka ia lantas mengingat kepada keterangannya Lee Seng. Ia lantas berkata, Pang Chu, dua orang ini ialah murid-muridnya Ang Pang Chu. Kera bagaimana mereka dapat mencelakai guru mereka? Justru itulah sebabnya, yang membuat orang semakin gemas berkata Yo Kang. Feng Tiang Lo pun berkata, Pang Chu melihatnya sendiri, mana bisa salah? Lee Seng dan Ia Tiaw Hian hadir di dalam rapat ini, keduanya lantas maju dan berkata, harap Pang Chu ketahui, dua orang itu adalah orang-orang gagah, untuk mereka, kami berdua bersedia menanggungnya dengan jiwa kami. Pasti sekali kebinasaan Ang Pang Chu tidak ada hubungannya sama mereka ini. Kalau bicara, biarlah tiang loo kamu yang bicara niyo tiang loo membentak. Apa di sini dapat kamu campur mulut? Kedua pengemis ini ada dari golongan pakaian kotor dan berada di bawah pimpinan Luyeo Ekiak, derajat mereka pun rendah, tidak berani mereka. Berbicara lebih lanjut pula. Mereka mengundurkan diri dengan sangat penasaran. Di dalam hal ini bukannya aku yang rendah tidak mempercayai Pang Chu, berkata Luyeo Ekiak kemudian, akan tetapi mengingat urusan membalas sakit hati ialah urusan sangat besar, aku mohon Pang Chu nanti memeriksanya denap ngeseksama. Yo Kang memang telah memikir, maka lantas ia menyahuti, baiklah, nanti aku periksa, kemudian ia mengawasi Kuei Echeng dan Oe Yeong serta berkata, aku hendak menanya kamu, tidak usah kamu membuka mulutmu. Jikalau apa yang aku katakan benar, kamu mengangguk, kalau tidak, kamu menggoyang kepala. Jikalau kamu mendusta, sedikit saja, ingat gelok dan pedang tidak mengenal kasihan. Pang Chu ini mengibaskan tangannya, maka Feng Tiang Loko dan Yo Tiang Loko lantas menghunus senjata mereka, dipasang di punggung Kuei Echeng dan Oe Yeong. Feng Tiang Loko memegang pedang, dan Yo Tiang Lohor mencekal golok. Oe Yeong gusar sekali hingga mukanya menjadi pucat. Ia lantas mengingat peristiwa di Gukicun, tempoh dari lain kamar ia mendengari Lio Ko An Eng berbicara sama Tia Yau Ki, bicara hal amaran sambil men mengangguk-angguk. Ia tidak menyangka, sekarang ia mesti mengalami kejadian itu. Yo Kang Tau Kuei Echeng jujur dan polos dan dapat dipermainkan, maka ia memegang tubuh orang, untuk diangkat ke samping. Segera ia menanya dengan suaranya yang bengis, bukankah anak perempuan ini anak kandung dari Oe Yeong Su? Kuei Echeng menutup matanya, ia tidak mengambil mumat pertanyaan itu. Nio Tiang Lohor menekan dengan ujung goloknya. Benar atau tidak dia menanya? Mengangguk atau menggoyang kepala? Kuei Echeng sebenarnya tidak niat membuka mulutnya, ketika ia berpikir, biarnya ia tidak dapat membuka, toh perkara akan menjadi terang juga. Maka ia lantas mengangguk. Begitu melihat orang mengangguk, banyak pengemis lantas berteriak-teriak, buat apa ditanyakan terlebih jauh. Lekas bunuh. Lekas bunuh padanya mereka itu mau percaya benarlah pangcu mereka telah terbinasa di tangan Oe Yeong Su. Ada pula yang berteriak, Lekas bunuh dia. Mari kita cari si tua bangka pembunuh itu. Saudara-saudara, jangan berisik Yoke yang berkata. Tunggu sampai aku sudah menanyakan dia terlebih jauh. Mendengar begitu, rapat menjadi sunyi pula. Oe Yeong Su telah tunangkan gadisnya kepada kau, Benarkah Yoke yang menanya pula? Ia telah memikir mata ngeruntun pertanyaannya itu. Kwe E Cheng anggap itu benar, ia mengangguk pula. Yoke yang meraba pinggang orang, dari situ ia menarik keluar pisau belati yang tajam sekali. Inilah pisau yang dikasihkan kepadamu oleh Kha U Chiaiki, salah seorang dari Chuan Chinpei, dan imam. Tua Shikahau itu mengukir namamu di sini, benar Yoke yang tanya. Kwe E Cheng mengangguk. Magyok dan Chuan Chin Chit Chu telah mengajari kau ilmu silat dan Ong Chieit. Salah satu anggota lain dari Chuan Chinpei itu pernah menolongi jiwamu. Bukankah kau tidak dapat menyangkal itu? Perlu apa aku menyangkal pikir si anak pemuda yang polos itu. Dan ia mengangguk. Pangcu Ang Chit Kong menganggap kamu berdua orang baik-baik dan dia pernah mengajari ilmu silatnya yang istimewa kepada kamu, benar tidak? Kwe E Cheng mengangguk. Ang Chit Kong telah dibokong musuhnya hingga dia terluka parah. Kamu berdua berada di samping orang tua itu, benarkah? Untuk sekian kalinya, Kwe E Cheng mengangguk. Semua pengemis menyaksikan dan mendengari pemeriksaan itu, selagi suaranya Yoke yang semakin bengis, Kwe E Cheng terus mengangguk saja, dari itu mereka menyangka Kwe E Cheng itu mengakui kesalahannya, mereka tidak memikir bahwa semua pertanyaan itu tidak ada hubungannya sama urusan Ang Chit Kong. Yoke tengah memainkan peranannya yang teratur. Mendengar itu, Lau Ye O E Kyak pun kena terpengaruhi hingga ia menjadi sangat membenci Kwe E Cheng dan O E Ye Yong itu. Ia bertindak mendekati dan menendang Kwe E Cheng beberapa kali. Yoke yang tidak mencegah, ia berkata pula, Saudara-saudara, Nyata dua bangsat ini berlaku terus terang, maka itu baiklah mereka dibebaskan dari siksaan terlebih jauh. Feng Tiang Lo, Nio Tiang Lo, silahkan kamu turun tangan. Mendengar begitu, Kwe E Cheng dan O E Ye Yong saling mengawasi sambil tersenyum sedih, hanya kemudian O E Ye Yong mendadak tertawa. Sebab ia ingat, aku yang mati bersama-sama Eng Ko Cheng, bukannya putri Go Chin Baki itu. Kwe E Cheng lantas memandang ke langit, ia ingat ibunya yang berada jauh di gulun pasir. Ia mengawasi ke langit di mana tampak bintang-bintang bersinar. Maka ingatlah ia akan pertempuran hebat di antara Chuan Chin Cipcu dan Dwe E Tiao Hang dan O E Ye Yong Su. Siapa bakal mati, pikirannya menjadi jernih, demikian Kwe E Cheng, ia menjadi ingat jelas barisan Tian Kong Pak Tuawik Tin dari Chuan Chin Cipcu itu. Sedang begitu, kedua Tiang Lo sudah siap untuk bekerja, Kwe E Cheng pun telah dihampirkan. Tunggu dulu mendadak terdengar cegahannya Lue, Ia lantas mendekati Kwe E Cheng, dari mulut siapa ia keluarkan biji yang menyumpal mulut anak muda itu. Ia lantas menanya, bagaimana caranya Pang Cu kami telah orang bikin celaka, kau tuturkanlah biar jelas. Tak usah tanya, aku tahu semua berkata Yoke yang terkejut untuk perbuatan Tiang Lo itu. Pang Cu, berkata Ye O E Kia, lebih jelas kita menanya dia lebih baik. Di dalam hal yang mengenai Pang Cu kita itu, siapapun tidak dapat dilepaskan. Yoke yang berdiam. Permintaan Ye O E Kia ini pantas, tidak dapat ia melarangnya. Kwe E Cheng telah dibebaskan dari sumbatannya, ia masih tidak mau bicara, ia terus mengawasi langit di utara itu. Ia menjublak, hingga beberapa kali Ye O E Kia mengulangi pertanyaannya, ia seperti tidak mendengarnya. Karena sekarang ia lagi memahamkan keletakan bintang-bintang itu, tujuh bintang paktau, yang tepat sama barisannya rahasianya Chouan Chin Chichu. Ia tengah memperoleh kemajuan, maka ia tidak memperdulikan si Tiang Lo. O E Ye Yong dan Ye O Keng melihat orang tidak hendak menggunakan kesempatan yang baik itu untuk memelah diri, yang satu berduka, yang lainnya bergirang. Tapi Ye O Keng tidak sudi menyanyiakan kesempatannya lagi, maka itu, ia mengibasi tangannya, memberi tanda kepada kedua Tiang Lo Feng dan Ye O untuk tidak menunda pula dijalankannya hukuman mati itu. Tepat ketika kedua Tiang Lo O itu hendak mengayunkan senjatanya masing-masing, di situ terdengar satu suara yang diikuti berkelebatnya sinar merah tua melintas di permukaan telaga. Kedua Tiang Lo O itu heran, mereka mengawasi. Lalu terlihat pula dua sinar biru meluncur ke udara, berpisah dari kunsan jauhnya beberapa li. Terang sinar itu muncul dari tengah telaga. Kan Tiang Lo O lantas berkata, Pangcu, ada tetamu agung. Ye O Keng terperanjat. Siapakah tanya dia? Pangcu dari Tia Chiang Pang sahutkan Tiang Lo O. Tia Chiang Pang Ye O Keng menegasi. Ia tidak tahu halnya partai tangan besi itu. Itulah sebuah partai besar di sekitar Sucoan dan Owalam, Kan Tiang Lo O menerangkan, Pangcu mereka telah datang, dia harus disambut dengan hormat. Maka dua jahanam ini, baik sebentar kita menghukumnya. Baiklah, sahut Yokeng. Silahkan Tiang Lo O menyambut tetamu terhormat itu. Kan Tiang Lo O lantas memberikan titahnya. Maka di atas sebuah gunung kunsan terlihat meluncurnya tiga buah panah api, yang warnanya merah. Tidak lama dari itu terlihatlah datangnya perahu, yang terus mendekati tepian. Pihak Kepang memasang obor, mereka menyambut. Panggung hianwantai ada di atas puncak kunsan, dari kaki gunung ke puncak, perjalanannya cukup jauh, maka itu meski tetamulihai ilmunya ringan tubuh, masih diperlukan waktu untuk mendakinya. Kwe E Cheng dan O E Ye Yong telah dibawa ke dalam rombongan orang banyak, mereka dijagai murid-murid Feng Tiang Lo O. O E Ye Yang mengawasi Kwe E Seng, ia heran sekali. Pemuda itu, seperti orang tolol, masih berdiam saja, dari mulutnya terdengar suara sangat perlahan, entah apa yang dikatakannya. Tengah nona ini heran, ia melihatnya tetamu telah tiba. Oborada sangat terang, maka terlihatlah tegas-tegas tetamu itu, yang diiringi beberapa puluh orang. Dengan pakaian hitam, dia mengenakan baju kuning yang pendek, tangannya membawa kipas. Siapakah dia kalau bukannya Hyo Chien Jin? Kanti yang loo maju menyambut, ia bicara dengan ramah tamah, sikapnya sangat menghormati. Setelah itu ia memperkenalkannya kepada Yeo Keng. Ia kata, inilah Tia Chiang Sui Siang Piaw Kiu Pangcu, yang kepalan saktinya tak ada tandingan, yang namanya menggutarkan dunia. Yeo Keng tidak memandang matu kepada tetamunya ini. Selama di Kui Inchung, Tai O, ia telah menyaksikan orang turun merek. Ia tidak menyangka orang adalah Pangcu dari suatu partai besar. Tapi karena orang telah datang berkunjung dan ia tuan rumah, ia berpura-pura pilon. Sungguh aku girang dengan pertemuan kita ini katanya, tertawa. Dengan mengulur tangannya untuk berjabatan tangan. Ia lantas mengerahkan tenaganya berniat membuat orang kesakitan dan menjerit karenanya. Di dalam hatinya ia kata, semua orang percaya kau lihai tetapi di sini hendak aku merobohkanmu. Inilah ketika yang baik sekali. Tua bangka, hendak aku meminjam kau untuk aku memamerkan kepandaianku di antara semua pengemis ini. Begitu lekas Yokei menggunakan tenaganya, begitu lekas ia merasa telapakan tangannya panas, seperti terkena bara, maka lekas-lekas ia menarik pulang tangannya, akan tetapi tangannya itu seperti kena kecantol, tak dapat dilepaskan, sedang hawa panasnya jadi semakin hebat. Tanpa merasa ia menjerit, aduh, mati aku mukanya lantas menjadi. Pucat, air matanya mengucur, saking sakitnya, pinggangnya menjadi lengkung, hampir dia pingsan. Keempat tiang loo kaget, semua berlompat maju. Kan tiang loo sebagai tertua di antaranya, dengan tongkat baja di tangannya mengetok batu gunung, hingga terdengar suara nyaring dan lelatu apinya munkerat, lalu ia menanya, Hiu Pangcu, Yo Pangcu kami masih sangat muda sekali, mengapa kau menguji kepandainya? Pangcu si Hiu ini menyahuti dengan dingin, aku berjabat tangan dengan baik-baik dengannya, adalah Pangcu kamu yang telah mencoba aku. Yo Pangcu telah berminat meremas hancur beberapa tulangku yang tua. Sambil mulut mengatakan demikian, Hiu Pangcu tidak melepaskan tangannya, maka itu Yo Kang terus berteriak teraduh-aduh, suaranya makin perlahan. Rupanya ia tidak dapat bertahan lebih lama pula, lantas dia pingsan. Baru sekarang Hiu Qian Jin melepaskan tangannya, dengan disemperkan, maka Yo Kang yang sudah tak sadarkan diri, lantas terguling tubuhnya. Syukur Lu Yeo Ekiak keburu lompat untuk memegangi. Kan tiang loo menjadi gusar. Hiu Pangcu apakah artinya ini ia menegur? Hektometer ketua Tia Chiang Pang itu mengasih dengar. Suaranya sedang tangan kirinya menyambar ke muka orang. Kan tiang loo mengangkat tongkatnya, untuk menangkis atau, dengan kesebatannya yang luar. Biasa, Hiu Qian Jin telah dapat menangkap tongkat orang, hanya belum sempat ia merampasnya, kan tiang loo sudah menarik keras sekali. Karena itu ia lantas mengayunkan tangan kanannya ke kiri, tepat mengenai tongkat itu. Kali ini kan tiang loo merasakan tangannya sakit, bahkan telapakan tangannya itu pecah dan mengucurkan darah, hingga dia tidak dapat memegang lebih lama pula dan senjatanya itu kena juga dirampas. Bahkan dengan tongkatnya itu, tetamu ini lantas berhasil menangkis golok dan pedang Feng Tiang Loo dan Nima Tiang Loo, yang telah segera menyerang sebab mereka ini menyaksikan rekan mereka sudah bertempur. Hiu Pang Cu Li Hai sekali hampir berbareng dengan itu, ia juga menyikut mukanya Lu Yeo Ekiak, hingga dia ini mesti mundur juga. Semua pengemis menjadi kaget, semua lantas menghunus senjata mereka, bersiap untuk menyerbu asal adat titah dari ketua mereka. Hiu Qian Jin mencekal tongkat dengan tangan kiri dan tangan kanannya, ia tertawa lebar dan panjang, sambil berbuat begitu ia mengerahkan tenaganya, sembari berteriak ia hendak membuat patah tongkat itu, tetapi ia tidak berhasil, karena tongkat itu terbuat dari baja pilihan, maka itu sesudah terus ia mengerahkan tenaganya, ia cuma bisa menekuk melengkung bundar beberapa lipat. Baru sekarang ia mengendorkan tenaganya, ia melemparkan tongkat dengan tangan kirinya, hingga tongkat terlempat mengenai batu gunung, keras suaranya, batu gunung itu pada meletik lelatunya, ujungnya tongkat nancap. Menyaksikan semua itu, kaum Kek Pang jagi kaget dan kagum. Yang lebih kaget dan heran adalah Ue Yeong. Nona ini kata dalam hatinya, tua bangka ini terang satu penipu besar yang tidak mempunyai guna, sekarang kenapa dia menjadi begini lihai? Sungguh aneh. Rembulan sedang bersinar terang sekali. Ue Yeong memandang tajam kepada orang tua itu. Tidak salah, dialah Hyo Chian Jin si penipu yang dua kali ia ketemukan di Kue Inchun dan Gu Kichun. Maka ia jadi mau berpikir, apakah juga penipuan belaka ilmu kepandainya orang ini? Kemudian si Nona menoleh pula kepada Kue E Seng, ia mendapat kenyataan pemuda itu masih saja mengawasi bintang-bintang di langit, hingga ia menjadi bingung. Ia tidak tahu, apa yang sebenarnya lagi dikerjakan kawannya itu. Hyo Chian Jin dengan suaranya yang dingin, terdengar berkata, Tia Chiang Pang serta Partai Tuan Tuan tidak ada hubungannya satu dengan lain, karena aku mendengar hari ini ada harian rapat besar kamu, aku sengaja datang berkunjung, karena itu kenapakah Pangcu kamu dengan tidak karu-karuan hendak merobohkan aku? Kanti yang loko telah menjadi juri, sekarang mendengar suara orang bukannya suara bermusuh, maka ia lantas memberikan penyahutannya. Ia kata, Hyo Pangcu salah paham. Pangcu kesohor di empat penjuru negeri, kami biasa sangat menghargainya, maka dengan kunjungan Pangcu ini, bagi kami itulah suatu kehormatan besar. Hyo Chian Jin mengangkat kepalanya, ia tidak menyahuti, sikapnya Jumawa. Hanya sejenak kemudian, baru ia membuka pula mulutnya. Ia kata, Aku mendengar kabar Ang Pangcu telah berpulang ke dunia baka, maka dengan begitu di kolong langit ini berkurang pula satu orang gagah, sungguh sayang. Sekarang partai kamu mengangkat satu Pangcu yang baru seperti ini, ini pun sayang, sayang. Ketika itu Hyo Kang sudah mendusin, ia mendengar suara yang sangat menghina itu, akan tetapi ia tidak berani membuka mulutnya. Ia masih merasakan tangannya sakit, tangan itu bengkak berikut lima jejarinya. Keempat tiang loo juga tidak tahu meski mengucap apa, maka terdengarlah Hyo Chian Jin berkata pula, Aku yang rendah hari ini datang berkunjung, ada dua maksudku untuk mana aku ingin memohon sesuatu. Untuk itu aku pun hendak menghadiahkan apa-apa. Tolong Hyo Pangcu memberi petunjuk, katakan tiang loo yang belum tahu orang menghendaki apa. Hyo Chian Jin tidak langsung menjawab, ia hanya menyapu dengan matanya kepada semua hadirin di seputarnya itu. Ketika ia telah melihat Kwe E Cheng dan O E Ye Yong, lantas sinar matanya menjadi tajam sekali. O E Ye Yong tidak takut, ia membalas mengawasi dengan tajam juga. Bahkan ia mengasih lihat senyuman memandang enteng. Ia telah pikir, buat kau beraksi bagaimana juga, aku tentu menganggapmu satu penipu besar. Hyo Chian Jin berpaling kepadakan tiang loo. Nona kecil itu serta kawannya si bocah telah mencelakai beberapa muridku, katanya. Maka itu dengan membesarkan Yali aku hendak minta mereka untuk aku menghukumnya. Kan tiang loo tidak berani mengambil keputusan. Yue Pangcu, bagaimana ia menanya ketuanya itu? Dua orang ini sebenarnya ada musuh-musuh besar. Partai kami, berkata Yeo Kang, maka aku tidak menyangka, mereka juga telah berdosa terhadap Hyo Pangcu. Kalau begitu mari kita menghukumnya bersama-sama. Hyo Chian Jin mengangguk. Itu boleh katanya. Sekarang permintaan yang keduanya. Kemari ini ada beberapa muridku yang lagi bekerja atas titahku, entah kenapa mereka itu menyebabkan kemurkaannya dua anggota dari partai kamu. Metu mereka telah dibikin buta dia lantas menuding Kwee Chiang berdua dan menambahkan, kabarnya kedua bangsat itu telah membantui menurunkan tangan. Orang-orangku itu tidak punya guna, aku tidak bisa membilang suatu apa, hanya kalau kejadian ini sampai tersebar, tentulah kami Tia Chiang Pang menjadi hilang mukanya. Maka itu, aku si orang tua menjadi tidak kenal gelagat, aku ingin sekali belajar kenal dengan kepandainya kedua sahabat itu. Yoke yang tidak mencintai orang-orang Kwee Pang, tidak ada niatnya untuk melindungi mereka, maka itu mana ia mau berbuat salah lagi hanya untuk dua orang? Maka ia lantas menanya, siapakah sudah lancang menerbitkan Onar, yang telah bentrok dengan sahabat-sahabat dari Tiat Pangcu? Lekas kamu keluar untuk memohon maaf dari Hiu Pangcu ini. Kwee Pang itu semenjak dipimpin Ang Cip Kong belum pernah hilang muka, maka itu bukan main mendongkolnya semua anggotanya mendengar ini. Pangcu baru bersikap demikian lemah. Liseng dan Iai Tiawin lantas maju ke depan. Liseng kata dengan nyaring, harap dimaklumi Pangcu. Peraturan partai kami yang nomor empat berbunyi menganjurkan kami berlaku mulia, kami mesti bisa menolong sesamanya yang berkesusahan. Kemarin ini kebetulan saja kami menyaksikan sahabat-sahabat dari Tiat Chiang Pang membuat celaka rakyat jelata dengan mereka mengumbar ular mereka, sebab kami tidak dapat menahan sabar lagi, kami lantas mencegah perbuatan mereka itu. Kebetulan di situ ada ini dua sahabat kecil, jikalau tidak ada mereka yang membantu, pastilah kami berduapun terbinasa oleh ular-ular berbisa itu. Tidak peduli bagaimana, kamu mesti menghanturkan maaf kepada Hiu Pangcu berkata Yokeng Bengis. Liseng dan Iai Tiawin saling mengawasi. Mereka menghadapi kesukaran, hati mereka panas sekali. Kalau mereka tidak menghanturkan maaf, mereka menentang titah Pangcu, kalau mereka menurut, mereka sangat penasaran. Tapi tak lama Liseng bersangsi, ia lantas berseru kepada semua anggota partainya, saudara-saudara, jikalau Ang Pangcu masih hidup, tidak nanti kami dibiarkan hilang muka, maka itu sekarang, Siow Tei sekarang lebih suka terbinasa, tidak nanti Siow Tei menerima penghinaan. Sembari berkata begitu, Liseng mencabut pisau belati dari betisnya, dengan itu ia lantas menikam dadanya, ulu hatinya, maka di situ juga ia roboh dengan jiwanya melayang. Menampak demikian, Iai Tiawin menubruk saudaranya itu, untuk merampas pisau belatinya. Dengan apa ia pun menikam dirinya, maka ia juga roboh dengan jiwanya melayang. Semua pengemis terbangun semangatnya. Kejadian ini sangat hebat untuk mereka. Tapi mereka masih berdiam, tanpa ada titah Pangcu, mereka tidak berani lancang. Setelah menyaksikan semua itu, Hyo Chian Jin tertawa-tawar. Permintaanku yang kedua ini sudah beres, katanya. Maka sekarang kami hendak menghanturkan bingkisan kepada partai Tuan Tuan habis berkata, ia memberi tanda dengan tangan kirinya. Maka beberapa puluh orang bertubuh besar yang mengenakan pakaian hitam lantas maju bersama kopor mereka yang besar, yang lantas dibuka tutupnya, dari situ mereka mengambil masing-masing sebuah tetampan untuk diletaki di samping hokeng. Itulah uang emas dan peak dan permata yang sinarnya berkeredepan. Semua pengemis heran melihat orang mengeluarkan harta sebesar itu. Tia Chiang Pang kami, berkata Hyo Chian Jin, meski kami masih dapat makan, tidak nanti kami sanggup mengeluarkan bingkisan begini berharga, maka itu baiklah Tuan Tuan ketahui, ini adalah hadiah dari Chau Wang dari negara Kim, yang meminta kami tolong menyampaikannya. Mendengar keterangan ini, Yoh Kang heran dan girang. Di mana adanya Chau Wang yang menanya lekas. Aku ingin bertemu dengannya. Inilah kejadian pada beberapa bulan yang lalu, menyahut Hyo Chian Jin, menyahuti apa yang tidak ditanya. Karena ia memberikan keterangannya. Itu waktu Chau Wang telah mengirimkan utusannya kepada ku membawa bingkisannya ini dan dia minta partaiku yang tolong menyampaikannya. Mendengar itu, Yoh Kang tahu bahwa hal itu terjadi sebelum ayahnya, Ilaga Chau Wang, berangkat ke selatan. Hanya ia belum tahu maksudnya mengapa Kei Pang dikirimkan harta sebesar ini. Hyo Chian Jin masih meneruskan keterangannya, Chau Wang mengagumi partai Tuan Tuan, maka itu ia memerintahkan istimewa untuk aku sendiri yang menyampaikan bingkisan ini. Jikalau begitu kami membuat capai saja kepada Pang Cu berkata Yoh Kang girang. Hyo Chian Jin tertawa. Yoh Pang Cu muda tetapi nyata kau luas pandangannya, kamu menang jauh daripada Ang Pang Cu ia memuji. Yoh Kang masih belum tahu maksud ayahnya berhubungan sama Kei Pang, maka ia menanya pula, entah ada titah apakah dari Chau Wang untuk perkumpulan kami. Tolong Pang Cu menitahkannya saja. Menitahkan, itulah tak dapat disebutkan, berkata Hyo Chian Jin. Hanya Chau Wang memesan untuk memberitahukan bahwa wilayah utara ini tanahnya miskin dan rakyatnya melarat, jadi sukar untuk. Yoh Kang cerdas, segera ia dapat menduga. Jadinya Chau Wang menghendaki kami pergi ke selatan katanya. Sungguh Hyo Pang Cu cerdas sekali berkata Hyo Chian Jin, memuji. Maaf untuk sikapku tadi. Chau Wang memilang bahwa provinsi-provinsi Kuietang dan Kuiesai serta Ho Hien, tanahnya subur, rakyatnya makmur, maka itu ia bertanya kenapa saudara-saudara dari Kei Pang tidak mau pergi ke selatan untuk menaruh kaki di sana? Wilayah selatan jauh lebih menang daripada wilayah utara ini. Terima kasih untuk petunjuk Chau Wang serta Pang Cu sendiri, berkata Yoh Kang tertawa. Percayalah, aku yang rendah pasti bakal menurutinya. Hyo Chian Jin heran orang dengan gampang saja menerima hadiah itu, tetapi karena ia khawatir Kei Pang nanti menyesal, ia lantas berkata, kata-katanya seorang laki-laki cukup dengan sepatah kata. Dengan semua saudara dari Kei Pang berangkat ke selatan, bukankah itu berarti bahwa kamu tidak bakal kembali ke utara ini? Yoh Kang hendak memberikan jawabannya ketika Lu Yeo Ekiak memotong, harap Pang Cu mengetahuinya. Kami semua hidup dari mengemis, maka itu, apa perlunya kami dengan uang emas dan barang permata? Laganya partai kita berada di seluruh negeri, kami merdeka, maka kapannya kami pernah dipengaruhi lain orang? Oleh karena itu aku memohon Pang Cu memikirkan dengan seksama. Sekarang ini Yoh Kang telah dapat menerka maksudnya Wanyen Lieh. Di kangpak ini, yaitu utara sungai besar, Kei Pang menjadi musuh bangsa Kim. Sering terjadi, kalau pihak Kim jauh ke utara, Kei Pang suka mengganggu mengacau bagian belakang, baik dengan membunuh penggawa perangnya maupun dengan membakar rangsum, maka kalau Kei Pang dipindah ke selatan, jadi gampanglah usaha bangsa Kim itu. Maka itu atas cegahannya Lu Yeh Oe Kiak, ia berkata, ini adalah maksud baik dari Hiu Pang Cu, jikalau kita tidak menerima, itu tandanya kita berlaku tidak hormat. Uang emas dan peak dan permata ini, aku sendiri tidak membutuhkannya, maka itu Su Yeh Tiang Lo O, sebentar sebubarnya rapat, silahkan kamu membagi-bagikannya kepada semua saudara. Tapi Yeh Oe Kiak tidak memperdulikan perkataannya ini Pang Cu baru. Ia berkata pula, Ang Pang Cu kami yang tua dikenal sebagai Pak Kei, maka itu usaha kita di utara ini mana dapat gampang-gampang ditinggalkan secara begini. Laganya partai kita bercita-cita bersetia dan membela negara sedang dengan bangsa Kim, kita adalah musuh turunan, dari itu tidak dapat bingkisannya ini diterima, maka itu tidak dapat kita pindah ke Kang Lam. Yeh Kang menjadi tidak senang, air mukanya menunjukkan itu. Tapi belum lagi ia membuka mulutnya, Feng Tiang Lo O sambil tertawa mendahului padanya. Kata ini Tiang Lo O, leu Tiang Lo O, urusan besar dari partai kita diputuskan oleh Pang Cu, bukan diputuskankah seorang diri, bukankah? Yeh Ekiak tetapi tetap sama sikapnya. Ia kata keras, jika lo mesti melupakan kesetiaan dan kejujuran, biarnya mati, aku tidak suka menurut. Ketiga Tiang Lo O kan, Feng dan Nyo, bagaimana pikiran kalian? Nyo Kang tanya ketiga tetua itu. Kami bersedia untuk titah Pang Cu menyahut ketiga Tiang Lo O itu serentak. Bagus berseru Yeh Kang. Mulai tanggal 1 bulan 8, kita pergi menyeberangi sungai besar. Atas perkataan itu, sebagian besar orang Kepang menjadi gaduh. Di dalam Kepang ini, perbedaan di antara golongan pakaian bersih dan pakaian kotor nyata sekali. Golongan pakaian bersih, meski pakaian mereka banyak tambalannya, tetapi pakaian itu bersih seperti pakaian orang kebanyakan dan kera hidupnya sama dengan halayak ramai, tidak demikian dengan golongan pakaian kotor yang teguh sama cita-citanya, sudah pakaiannya butut dan dekil, mereka tidak menggunakan uang untuk membeli barang, bahkan mereka tidak duduk bersantap bersama-sama dengan lain orang, mereka tidak nanti bertempur bersama orang yang tidak mengerti ilmu silat. Benar di antara 4 Tiang Lo O, tiga ada dari golongan pakaian bersih, walaupun demikian, jumlah pengemis pakaian kotor terlebih banyak. Mereka inilah yang sekarang memberi suara setuju kepada Lu Yeo Ekiat. Melihat sikapnya sebagian pengemis itu, Yeo Kang menjadi bingung juga. Ketiga Tiang Lo O, Feng dan Nio lantas mengasih dengar suara nyaring mereka, untuk meminta orang jangan gaduh, suaranya itu tidak diambil mumat. Kan Tiang Lo O menjadi habis sabar, maka ia memandang Lu Yeo Ekiat. Lu Tiang Lo O, adakah kau hendak memberontak kepada Pangcu? Dia tanya bengis. Biarnya aku dihukum picis, tidak nanti aku berani melawan yang tua menyahut Yeo Ekiat Keren. Apapula untuk memberontak terhadap Pangcu, pasti aku lebih-lebih tak berberani. Akan tetapi Anjing Kim itu adalah musuh besar dari kerajaan Song kita. Apakah katanya Ang Pangcu kepada kita? Kan Tiang Lo O bertiga kena terdesak, mereka lantas tunduk. Mereka mulai menyesal. Hiu Qian Jin melihat suasana itu, maka ia pikir usahanya bakal gagal kalau Lu Yeo Ekiat tidak dipengaruhi, maka itu dengan tertawa dingin, ia berkata kepada Yeo Kang, Yeo Pangcu, hebat Lu Tiang Lo O ini lalu menyusulip penutup perkataannya itu, dengan kedua tangannya diulur ke arah pundak si Tiang Lo O. Ketika mendengar orang tertawa dingin, Lu Yeo Ekiat sudah bercuriga, ia telah siap sedia, maka itu, ketika ia diserang, dengan cepat ia berkelit sambil menunduk untuk nelusup masuk ke selangkangan orang. Sebab ia mengerti dengan baik, tidak bisa ia melawan dengan kekerasan. Sembari nelusup itu, tanpa menanti lempangnya pinggangnya, kakinya sudah menendang ke kempolan Pangcu dari Tia Chiang Pang. Dia bernama Lu Yeo Ekiat, lalu si mempunyai kaki, dari itu bisa dimengerti ilmu dupakan itu. Hiu Qian Jin heran untuk caranya orang berkelit itu, guna melindungi diri, ia lantas mengayun tangannya ke belakang, guna menghajar kakinya si pengemis. Yeo Ekiat tahu tangan lawan itu hebat, ia menarik pulang dupakannya ketiga. Ia khawatir kakinya nanti terluka. Sambil lompat ke samping, ia meludah kepada lawannya itu. Hiu Qian Jin boleh gagah dan luas pengalamannya, akan tetapi serangan semacam itu ia tidak menyangka sama sekali, maka itu, belum sempat ia berkelit, mukanya sudah kena diludahi. Ludah itu tidak mendatangkan rasa sakit atau gatal, toh itu membuatnya tercengang. Laut yang loo, jangan kurang ajar kepada tetamu agung Yeo Kang membentak. Yeo Ekiat masih taat kepada ketuanya, tetapi justru ia hendak merubah sikapnya, Hiu Qian Jin yang gusar sudah lantas menyerang padanya, kedua tangannya yang kuat seperti kepit sudah menyambar ke arah penggurakan. Ia kaget, maka ia berlompat jumpalitan untuk menghindarkan diri dari bahaya. Tapi ia terlambat, selagi kupinya mendengar rejekan, hektometer kedua tangannya kena disambar lawan itu. Dalam kagetnya ia berontak, tetapi sia-sia saja. Ia sudah banyak pengalamannya, ia tidak menjadi bingung atau ketakutan, maka ia berdaya pula. Dengan tiba-tiba ia menyeruduk dengan kepalanya. Semenjak masih kecil, Yeo Ekiat sudah melatih kepalanya itu, maka itu, serudukannya dapat menggempur tembok hingga bolong. Pernah ia bertaruh sama saudara-saudara separtai dengan ia melawan banteng, mengadu kepala, kepalanya sendiri tidak kurang suatu apa, si kerbau sendiri roboh telenger. Hanya kali ini, ketika kepalanya mengenai perut, ia merasa membentur benda lunak seperti kapas. Ia kaget, ia mengerti bahaya, dengan lekas ia menarik pulang kepalanya itu. Untuk kagetnya lagi, perut orang itu mengikuti kepalanya itu. Ia lantas mengerahkan tenaganya, untuk membebaskan kepalanya itu. Sebagai kesudahan dari pergulatannya itu, ia merasa kepalanya mulai panas sedang kedua tangannya yang terus dicekal menjadi panas sekali. Seperti tangan itu dimasuki ke dalam perapian marong. Kau takluk atau tidak tanya Hyo Chian Jin membentak. Bangsat busuk, takluk apa menjawab Hyo Ekiak membentak juga. Hyo Chian Jin mengerahkan tangan kirinya, maka lima jari luti yang loko mengasih dengar suara meretak, kelima jarinya kena dipencet patah. Kau takluk atau tidak tanya pula ketua Tia Chiang Pang itu. Bangsat busuk, takluk apa Hyo Ekiak membandel. Hyo Chian Jin memencet pula, maka sekarang kelima jari kiri dari Lu Yeo Ekiak yang pada patah. Ia merasakan sakit bukan main, ia sampai menjadi was-was, tetapi ia bernyali besar dan besar kepala, ia terus masih mencaci. Jikalau aku menggeraki perutku, kepalamu pun bakal remuk Hyo Chian Jin mengancam. Aku mau lihat, kau masih dapat mencaci atau tidak. Di saat Lu Yeo Ekiak menghadapi waktu kematiannya itu, dari antara rombongan pengemis mendadak terlihat seorang berlompat maju, seorang yang tubuhnya tinggi dan dadanya lebar. Dialah si bocah Kue Echeng. Dengan tindakan lebar, Kue Echeng ini segera menghampirkan Lu Yeo Ekiak, terus ia mengangkat tangannya yang kanan, dengan itu tiga kali beruntun ia menghajar kempolan si pengemis. Dia menghajar Yeo Ekiak akan tetapi tenaganya itu tersalur, dari kempolan terus ke kepala, terus juga ke perutnya ketua Tia Chiang Pang itu, hingga tiga kali Hyo Chian Jin merasakan benturan yang kuat, hingga sekejap itu juga, buyarlah kekuatannya menempel dan menyedot. Begitu lekas ia merasakan kepalanya merdeka, Yeo Ekiak lantas mengangkat bangun tubuhnya, hanya kedua tangannya, yang masih belum dilepaskan. Kau bukannya lawan dari Hyo Chian Pue, kau minggir berkata Kue Echeng, yang sembelari berkata telah menggenjot tubuhnya untuk berlompat, maka juga sebelah kakinya bisa mendupak pundak si pengemis. Tendangan ini sama pengaruhnya seperti hajaran pada kempolan tadi. Tenaga si anak muda tersalurkan ke kedua tangannya Hyo Chian Jin, tidak peduli tadi tangannya panas, ia ini merasakan sakit pada telapakan tangannya itu, maka tanpa merasa, cekalannya menaj di kendor dan terlepas sendirinya. Lu Yukiak pun merasakan ia tak terpegang keras lagi, ia lantas menggunakan tenaganya membarengi berontak sambil berlompat mundur. Tapi karena ia telah tercekal keras dan kepalanya masih terasakan pusing, kedua kakinya seperti tidak bertenaga, ia roboh sendirinya. Hyo Chian Jin terperanjat menyaksikan kepandayan Kue Echeng itu. Ia mengetahui ilmu yang disebutkan keksan tagu, atau memukul kerbau di antara gunung. Ilmu itu ia cuma mendapat dengar, sekarang ia membuktikannya sendiri. Ia pun heran akan melihat seorang bocah, yang ia tidak kenal. Karena ini ia menyiapkan tenaga di kedua tangannya, ia mengawasi. Pemuda itu ia tidak berani sembarang menyerang meski sebenarnya ia mendongkol. Sementara itu kegaduhan terbit di antara kaum pengemis. Mereka itu tidak tahu apa yang terjadi dengan Lu Yeo Ekiak, mereka menyangka Kue Echeng menyerang orang hingga roboh, pingsan atau terbinasa, maka itu dengan suara riuh mereka maju dengan niatan menyerang si anak muda. Mereka juga heran yang anak muda itu yang teringkus sekian lama, mendadak dapat membebaskan diri. Semenjak ia melihat bintang paktau, Kue Echeng telah mengumpul semangatnya. Ia memperhatikan gerak-geriknya rahasia dari Chuan Chin Chichu, ia gabung dengan sarinya Kiu Ing Chin Keng, yang ia telah paham betul, maka itu, ia tidak memperdulikan segala apa yang terjadi di sekitarnya. Ia tidak mengambil mumat Oe Yeyong, ia tidak menggubris segala pembicaraan terutama di antara Lu Yeo Ekiak dan Kiu Chian Jin. Hebat ia memusatkan pikirannya itu. Selagi Yeo Ekiak terancam bahaya, ia sendiri lagi memecahkan suatu ilmu dari kitab bawah dari Kiu Ing Chin Keng itu, bagian ilmu menyimpan otot dan meringkaskan tulang. Siapa yang paham ini, ia bisa membuat tubuhnya Chiu menjadi kecil. Di dalam hal ini, ia memperoleh banyak sekali bantuan dari ilmu yang diwariskan Ang Chit Kong kepadanya, ialah Ie Kinto An Kut Pian, atau ilmu menukar otot dan melatih tulang. Dengan mempunyai dasar itu, ia berhasil dengan lekas sekali. Demikian tanpa ia merasa, ia dapat pulang tenaganya dan tubuhnya mengkerat kecil hingga ia lolos dari belungguannya. Sebab Yeo Ekiak terancam bahaya, ia segera menghampirkan tiang loko itu, untuk memberikan pertolongannya. Feng tiang loko yang ditugaskan menjaga Kue Echeng pun heran dan kaget ketika mendadaknya. Mendapatkan bocah itu bebas. Ia menjemret, ia gagal, ia cuma bisa menyambar tambang ringkasannya itu. Ia sadar dengan lekas, hendak ia menyusul si anak muda, tapi ia terlambat, Kue Echeng sudah mendahului melemahkan tenaga dalam dari Hyo Chian Jin hingga Lu Yeo Ekiak dapat ditolong. Tapi ia licik. Begitu melihat suasana, ia berteriak, tangkap penjahat licik itu. Ia sendiri tidak bergerak dari tempatnya berdiri, karena ia merasa, majunya toh bakal sia-sia belaka. Kue Echeng menyesal menyaksikan aksinya kaum pengemis itu, tetapi karena ia justru ingin mencoba lebih jauh hasil latihannya barusan, ia kata dalam hatinya, kalau hari ini aku tidak memberi ajaran adat kepada kamu, kemendongkolanku tidak dapat dilampiaskan. Maka ia mementang kedua. Tangannya sambil kakinya memasang kuda-kuda Tian Koan. Bab 58 Nona Manis menjadi Raja Pengemis. Tujuh pengemis maju paling dulu, dari depan dan belakang, dari kedua samping. Kue Echeng membiarkan mereka maju, dengan kuda-kuda tidak begeming, ia menyambut mereka dengan kedua tangannya. Di belakang mereka itu, ada lagi beberapa lagi pengemis yang merapatkan diri. Mereka pun disambut serupa, dengan tangkisan atau sikut, kalau perlu barulah dengan dupakan. Maka saling susul mereka itu berteriak kesakitan, saling susul juga mereka roboh terguling. Dengan care ini, Kue Echeng pun mengundurkan yang lainnya lagi. Kemudian ia memikir untuk menerkam Liu Kang, atau ia melihat dua pengemis berlompat ke arah Oe Ye Yong. Jarak di antara mereka cukup jauh, sulit untuk berlompat menolongi. Nona itu. Tidak ada jalan lain, ia lantas menarik copot kedua sepatunya, dengan itu ia menimpu ke arah kedua penyerang itu. Dua pengemis itu adalah orang-orang yang kukuh, mereka hendak membunuh si Nona, kesatu untuk membuat si Nona tidak keburu lolos, kedua untuk membalaskan sakit hati ketua mereka. Nyata ilmu silat mereka sudah cukup sempurna, mereka mendengar ada angin menyambar di belakang mereka, hanya ketika yang satu segeran menoleh untuk melihat dan menangkis, tahu-tahu sepatu sudah menghajar dadanya sedang yang lain kena terhajar punggungnya. Sebenarnya sepatu itu barang lembek, tetapi ditimpu Ki Kue E Cheng, tenaganya besar luar biasa. Sambil menjerit, mereka itu roboh terjengkang dan tengkurap, dan untuk sementara mereka tak dapat merayap bangun. Feng Tiang Lo-o berada dekat dua pengemis itu, ia kaget menyaksikan lihainya Kue E Cheng itu. Kue E Cheng sendiri, habis menimpuk, lantas mementang sayapnya, menghalang beberapa pengemis yang merangsak pula, terus ia berlompat menghampirkan Oe Ye Yong, untuk membuka belunggu si nona. Selama itu, kawanan pengemis menyerbu pula. Mereka tidak menjadi takut melihat sejumlah kawannya kena direbohkan dengan gampang. Sekarang Kue E Cheng tidak melayani seperti tadi. Dengan lantas menjatuhkan diri, untuk duduk mendeprok di tanah, lalu sambil berduduk, ia meniru gerak-geriknya Kha U Chie Ki dan Ong Chie Yed beramai ketika Cho An Chin Chie Chiu menggeraki tangan kanannya, sebab tangan kirinya dipakai membuka ikatannya Oe Ye. Yang, sedang tubuh si nona ia pangku di atas kedua pahanya. Ia dapat berbuat demikian karena sekarang ia menggunakan tipu ajarannya Chiu Pek. Ialah ilmu memecah pemusatan perhatian, kedua tangan bisa dipakai berkelahi satu sama lain. Rombongan pengepung pengemis itu jadi semakin banyak. Tetapi Kue E Cheng membela diri dengan tangan kanannya, tetap tangan kirinya membuka belungguan si nona. Ketika kemudian ia berhasil membuka semua ikatan, ia lantas mengeluarkan biji sumbatan dari mulut nona itu. Sambil berbuat demikian, ia tanya, Yang Chie, apakah kau terluka? Tidak. Cuma aku merasa sekujur tubuhku kesemutan, menyahut si nona yang terus merebahkan diri. Bagus berkata si anak muda. Kau boleh beristirahat, kau lihat bagaimana aku melampiaskan kemendongkolan kita. Oe Ye yang menurut, ia beristirahat. Kuat sekali kepercayaannya kepada Kue E Cheng. Ia cuma memesan sambil tertawa, Kau hajarlah mereka, asal mereka jangan sampai terluka parah. Aku mengerti, menyahut si anak muda. Kau lihat. Dengan tangan kirinya, Kue E Cheng mengusap-usap rambut yang bagus dari si nona, dengan tangan kanannya ia mengibas. Kontan tiga orang pengemis kena dibikin terlempar, habis mana menyusul empat pengemis lainnya, semuanya ialah yang merangsak rapat. Pertempuran kacau itu menyebabkan terdengar satu suaranya ring, saudara-saudara, lekas mundur. Biarlah saudara dari generasi delapan yang melayani dua bangsa cilik ini. Suara itu ialah suaranya kant yang loo. Suara itu ditaati, maka lekas juga semua pengemis itu mengundurkan diri, hingga tinggal delapan pengemis, yang masing-masing punggungnya menggendol delapan buah kantung goni. Karena ada dari generasi kedelapan, kedudukan mereka ini cuma ada di sebawahan keempat yang loo. Di antara mereka itu ada si kurus dan si gemuk yang menyambut yokeng. Sebenarnya jumlah mereka semua sembilan orang akan tetapi dengan liseng membunuh diri, mereka tinggal delapan. Kue Echeng tahu ia bakal melayani delapan musuh tangguh, sebenarnya ia hendak bangun berdiri tetapi Oe Yeong berbisik kepadanya, kau duduk saja. Layani mereka dengan sabar. Kue Echeng suka menurut, akan tetapi ia segera berpikir, baiklah aku lantas merobohkan beberapa di antaranya supaya hati mereka kecil. Maka sambil Matt mengawasi delapan pengemis itu, tangannya memegang tambang yang dipakai mengikat si nona, ia memperhatikan si gemuk dan si kurus itu, segera ia menyerang mereka dengan tambangnya itu. Ia menggunakan satu jurus dari Kim Leong Pian Hoat, atau ilmu silat cambuk naga emas, pengajarannya Ma Ong Sin Hon Pokie. Tambang itu lemas tetapi di tangannya pemuda ini lantas menjadi kaku. Melihat datangnya serangan, kedua pengemis itu berlompat untuk berkelit, setelah itu mereka maju merapatkan diri. Enam saudara mereka tapinya, terpegat oleh hujung tambang, hingga mereka tak dapat lantas maju karena tertahan. Jangan menyerangkan tiang loko mencegah, tetapi sia-sia saja cegahannya ini, si kurus dan si gemuk yang penasaran, sudah maju terus. Mereka ingin sekali bisa merobohkan si bocah. Maka mereka disambut kue ceng. Sia-sia mereka menangkis, pundak mereka kena dihajar bergantian. Saking kerasnya hajaran itu, tubuh mereka terpental mundur, hanya ada perbedaannya, ialah si gemuk terpental lebih dekat, si kurus terlebih jauh. Bagusnya untuk mereka, tubuh mereka kena membentur orang-orangnya Hyo Chian Jin. Mulanya ketua dari Tia Chiang Pang tidak memperdulikan orang terpental, hanya setelah terjadi benturan, baru ia kaget, lagi-lagi kue ceng menggunakan tipu silatnya keksan tagu itu. Ia kaget karena ia menginsyafi hebatnya hajaran semacam itu. Untuk menolongi orangnya, Hyo Chian Jin lantas berlompat, tetapi ia terlambat, kedua pengemis itu sudah berlompat bangun tanpa mereka terluka. Adalah dua orang Tia Chiang Pang, yang dibentur mereka yang menjadi korban, malah mereka ini pada putus ototnya dan patah tulangnya, hingga mereka mesti rebah terus di tanah. Ketika si ketua kaget, ia terkejut pula karena kupingnya mendengar angin menyambar. Segera ia menoleh, maka segera ia melihat terlemparnya tubuh dua pengemis lain. Itulah hebat. Lagi-lagi orangnya yang bakal menjadi korban. Tidak ayal lagi, ia lompat maju. Pengemis yang satu ia sampok, membikin ia terlempar ke tempat kosong, dan pengemis yang kedua, ia hajar punggungnya. Syukur untuk pengemis yang kedua ini, tenaga Hyo Chian Jin berimbang sama tenaga Kwee Seng, daya tidak terluka. Dia jatuh dengan perlahan, lantas ia lari pula ke arah si anak muda. Empat Tiang Loko dan Oe Ye Yong Heran. Keempat pengemis ini tidak mengerti kenapa bocah itu demikian lihai dapat bertahan terhadap ketua Tia Chiang Pang yang sangat lihai itu. Oe Ye Yong Heran, ia berpikir, penipu besar ini biasa saja kepandainya, mengapa ia dapat menandingi Eng Ko Cheng? Inilah aneh. Sampai di situ, Hyo Chian Jin mengipas tangannya, memberi tanda untuk orang-orangnya jangan bergerak. Ia mengin syafinya, kekuatannya berimbang sama kekuatan si anak muda, jadi percuma orang-orangnya menerjang. Ia tahu mereka itu bergusar karena robohnya dua saudaranya. Ia berdiri diam saja menonton. Empat pengemis generasi kedelapan itu heran untuk ketangguhan si anak muda, tetapi mereka melawan terus. Mereka dibantu oleh saudaranya, yang tadi dihajar punggungnya oleh Hyun Chian Jin. Berlima mereka mengepung, tapi hasilnya tak ada. Coba Kue E Cheng tidak berlaku murah, Xiang Xiang tentulah mereka sudah mendapat hajaran. Kemudian Kue E Cheng merobohkan lagi dua orang lawan. Baru sekarang tiga yang lainnya jari dan mau mundur, tetapi mereka terlambat. Dengan menggunakan tambangnya, Kue E Cheng menyambar dan melilit kakinya dua pengemis, terus ia menariknya orang ke sisinya, terus ia meringkus mereka. Oe Ye Yong gembira sekali menyaksikan kemenangan dari engkocengnya itu. Ia lantas ingat kepada Feng Tiang Lo, si pengemis yang wajahnya berseri-seri, yang menangkap dia berdua dengan Kue E Cheng dengan caranya yang aneh itu. Ia sekarang ingat akan halnya ayahnya pernah bicara tentang Liam Sim Hoat, semacam ilmu sihir dengan apa orang dapat dengan tiba-tiba dibikin tidur dan dipermainkan tanpa berdaya. Maka ia lantas tanya Kue E Cheng apa di dalam Kiu Im Chin yang ada disebut tentang itu macam ilmu gaib. Ia percaya betul Feng Tiang Lo telah menggunakan ilmu itu. Tidak, Kue E Cheng menyaut. Mendapat jawaban ini, si Nona menyesal. Tapi segera ia memberi peringatan, hati-hati dengan pengemis jahat yang gemar berseri-seri itu, jangan mengadu sinar metu dengannya. Kue E Cheng mengangguk. Aku justru hendak memberi hajaran kepadanya, katanya perlahan. Karena sekarang pertempuran sudah berhenti, ia memegang punggung si Nona untuk dikasih bangun. Ia sendiri berbareng berbangkit. Lalu dengan mengawasi Yoh Kang, ia bertindak kepada si anak muda. Yoh Kang sendiri telah berdebaran hatinya semenjak tadi. Ia jerik untuk lihainya si anak muda, maka ia mengharap-harapkan kemenangan pihaknya sendiri, ialah pihak pengemis. Maka kesudahannya itu membuatnya takut, lebih-lebih ia melihat anak muda itu mendatangi ke arahnya dengan matanya tajam. Suye Tiang Loh O ia lantas berteriak. Kita di sini ada mempunyai banyak orang gagah, apakah dapat bangsa kecil ini dibiarkan banyak bertingkah? Ia berteriak tetapi ia mundur ke belakangnya kan Tiang Loh O. Tabahkan hati, Pangcu, katakan Tiang Loh O dengan perlahan. Biarnya bangsa kecil itu gagah, dia tidak nanti sanggup melawan kita yang berjumlah. Besar. Mari kita lawan dia dengan bergantian dan lantas dia berteriak, murid-murid kantong delapan atulah barisan tembok. Titah itu ditaati, dengan lantas muncul seorang pengemis dengan kantong delapan. Majunya dia ini diturut oleh belasan pengemis lain, yang mengatur diri dengan rapi, ialah mereka yang bergan dengan tangan, jumlah semua enam atau tujuh belas orang. Mereka lantas maju untuk menerjang Kwe E Seng, majunya sambil berseru nyaring. O E Ye Yong berseru heran, ia berkelit ke kiri, sedang Kwe E Seng ke kanan. Segera di arah kiri dan kanan itu, atau timur dan barat, muncul masing-masing satu barisan seperti yang pertama itu, yang menyerang dengan hebat. Menampak kera penyerangan yang aneh dan teratur itu, Kwe E Seng tidak berkelit lagi, ia mencoba mengajukan kedua tangannya, guna menahan mereka. Segera ternyata, barisan itu berat sekali, mereka itu dapat ditolak mundur. Sebaliknya, selagi mereka ditolak, dua barisan yang lain lantas maju pula. Karena terlambat sedikit, si anak muda kena dibikin terhuyung. Terpaksa ia berlompat tinggi, melewati kepala mereka itu. Baru ia menaruh kaki di tanah atau telah datang pula pasukan yang keempat. Lagi-lagi ia berlompat pergi. Lagi-lagi ia diserang barisan yang serupa. Maka, kemana ia menyingkir, di sana ia dipegat dan diserbu apa yang dinamakan barisan tembok itu. Juga Oe Ye Yong mengalami serbuan yang serupa. Ia lebih gesit daripada Kwe E Seng tetapi ia kewalahan. Akhirnya ia lompat kepada si anak muda untuk mempersatukan diri. Karena ini, bersama-sama, mereka kena didesak mundur. Mereka mundur terus hingga di pojok batu gunung. Eng Kho Ceng mundur ke jurang Oe Ye Yong berkata, Kwe E Seng belum bisa menerka maksud si Nona tetapi ia menurut, ia mundur ke arah jurang seperti si Nona. Ketika mereka akan sampai di tepian, lagi lima atau enam kaki, mendadak pihak penyerang menghentikan desakannya. Ia lantas berpaling ke belakang. Baru sekarang ia mengerti. Ia kata dalam hatinya, di sini ada jurang, kalau mereka mendesak tanpa sanggup mempertahankan kakinya, tentu mereka bakal terjerunuk ke dalam jurang. Pemuda ini lantas memandang Kwe Ye Yong, hendak ia memuji kecerdikan orang, atau ia tak jadi memuji. Roma bergembira dari Sinona lekas berubah menjadi guram. Ia menoleh lagi ke arah musuh. Sekarang ia mendapatkan musuh maju dengan perlahan-lahan, musuh itu berlapis-lapis. Inilah benar-benar berbahaya. Berdua mereka bisa dipaksa jatuh sendiri ke dalam jurang, sedang untuk berlompat di atasan kepala dari selapis dari seratus orang, itulah tak dapat. Selama di gulun pasir, Kwe E Ceng pernah mengikuti Magi Ok berlari-lari di tepian jurang, maka itu, ia lantas memperhatikan jurang itu. Ia mendapat kenyataan keadaan jurang kalah daripada jurang di gulun pasir itu. Maka ia lantas mendapat pikiran. Yang Jie Ia berkata, lekas kau naik ke punggungku. Mari kita pergi. Tidak dapat kata Sinona menghela nafas. Mereka bisa menyerang kita dengan batu. Kwe E Ceng pikir itulah benar juga. Ia menjadi bingung. Tapi justru itu, ia ingat suatu bagian dari Kew In Cinkeng. Yang Jie, ia berkata, Aku ingat di dalam Kew In Cinkeng, ada ilmu yang disebut ilmu memindah harwah. Mungkin itu sama dengan ilmu Liam Simhoat yang kau tanyakan tadi. Baik, mari kita mencoba-coba. Tetapi Sinona masih berduka. Mereka semua ada murid yang dicintai Suhau, apa gunanya untuk membinasakan mereka apa pula di dalam jumlah yang banyak. Tetapi Kwe E Ceng tidak memperdulikan lagi Sinona. Mendadak ia memeluk tubuh orang sambil ia berbisik, lekas lari menyusul itu, ia mencium pipi Sinona yang nempel sama hidungnya itu selagi ia berbisik. Lalu dengan mengerahkan tenaganya, ia melemparkan Nona itu ke atas panggung Hian Wantai. Oe Ye Yong telah membuat tubuhnya enteng, maka tubuhnya itu melayang ke arah punggung. Ia mengerti maksudnya Kwe E Ceng itu yang mau melawan sendiri kepada semua lawannya, agar ia menyingkir terlebih dahulu. Ketika ia sampai di panggung, dengan enteng ia menaruh kakinya. Sesaat itu, ia menjadi tidak karuan rasanya. Tapi ia segera melihat Yoke Yang di satu pojok panggung itu, dengan tangan memegang Lek Tio Tung, orang Sio itu lagi memegang pimpinan pada barisan pengemis itu. Ia lantas mendapat pikiran. Terus ia menjejak lantai, akan berlompat kepada anak muda itu, tangannya diulur untuk menyambar tongkat suci kaum Kepang itu. Yoke Yang terkejut melihat Tau-tau si Nona berada di atas panggung itu, ketika tubuh orang hampir sampai, ia hendak menghajarnya dengan tongkatnya, atau tangan kanan si Nona dengan dua jari terbuka, meluncur ke arah kedua matanya. Juga kaki kiri si Nona dipakai menjejak tongkatnya itu. Dalam kagetnya, saking takutnya, Yoke Yang melepaskan tongkatnya dan ia sendiri lompat turun dari panggung. Meski begitu, ia masih kalah sebat oleh si Nona, matanya toh kebentur juga jari si Nona itu, hingga ia merasakan sangat sakit, kedua matanya menjadi gelap. Oe Ye Yong telah mengeluarkan jurus dari mulut anjing galak merampas tongkat. Itulah salah satu jurus terlihai dari ilmu tongkat takau panghoat. Jangan kata baru orang dengan ilmu silat seperti Yoke itu, biar yang terlebih pandai, sukar untuk dia meloloskan diri. Oe Ye Yong segera mengangkat tinggi tongkat sucinya itu, ia berseru, saudara-saudara Kepang, lekas kamu menghentikan pertempuran. Ketahuilah oleh kamu, Ang Pangcu masih belum meninggal dunia. Semua-semua adalah bisanya ini manusia jahat. Suara itu terang terdengar, semua pengemis menjadi haran. Dengan serempak, mereka menghentikan aksi mereka. Semua orang lantas mengawasi ke arah panggung, hati mereka ragu-ragu. Benarkah kabar gerang itu, artinya Pangcu mereka yang siang itu belum menutup mata. Saudara-saudara, mari Oe Ye Yong memanggil. Mari dengar aku bicara dari hal Ang Pangcu. Ye Kang mendengar suara nona itu, tetapi ia tidak dapat membuka matanya. Maka dari bawah panggung, ia berteriak, akulah Pangcu. Saudara-saudara dengar perintahku. Lebih dulu dorong itu bangsa laki-laki jatuh ke dalam jurang, baru bekuk ini bangsa perempuan yang ngaco belu. Titahnya Ye Kang ini besar pengaruhnya. Walaupun tidak meragu-ragu, bangsa pengemis itu tetap taat kepada ketuanya. Maka itu mereka maju sambil berseru-seru. Saudara-saudara, dengarlah Oe Ye Yong berteriak pula. Tongkat Kepang ada di tanganku, akulah Pangcu dari Kepang kamu. Semua pengemis itu melengak, tindakan kaki mereka berhenti sendirinya. Memang belum pernah mereka mengalami peristiwa tongkat suci mereka kena dirampas seorang. Oe Ye Yang berkata pula, Kepang kita telah malang melintang di kolong langit ini tetapi hari ini kita telah diperhina, dibuat permainan oleh orang luar, bahkan dua saudara Li Seng dan Ie Tiau Hindi paksa membuang jiwanya dengan itu? Apakah sebabnya itu? Kata-kata itu berpengaruh juga, maka ada separuh dari orang Kepang itu suka mengawasi si nona untuk mendengar pembicaraan terlebih jauh. Sebabnya ialah karena itu manusia Li Cien Sio telah bersekongkol sama pihak Tia Tsiang Pang berkata pula Oe Ye Yang Nyaring Orang Sio itu telah menyiarkan cerita burung bahwa Ang Apung Cue telah meninggal dunia Tahukah saudara-saudara siapakah orang Sio ini? Siapakah dia? Siapakah dia banyak suara bertanya Lekas bilang Lekas Tapi ada juga yang berseru Jangan dengar rocahannya bangsat perempuan ini dia lagi mengacau pikiran kita Maka itu suara mereka itu menjadi berisik Oe Ye Yang tidak menghiraukannya Ia berkata pula dia bukan orang Sio dia sebenarnya Sio Wanyan dialah putera dari pangeran Chowang dari negara Kim dia tengah beraksi untuk merumpas kerajaan Song kita kawanan pengemis itu melengak tetapi mereka tidak berani lantas mempercayai Oe Ye Yang berpikir cepat ia pun mengerti sukar untuk lantas merebut kepercayaan orang banyak itu maka ia membutuhkan bukti ia lantas merogoh ia merasa syukur yang barang-barangnya tidak terampas semua disitu masih ada tangan besi yang cucong curi dari tubuhnya Hyo Chian Jin dia lantas mengangkatnya tinggi-tinggi ia lantas berkatanya ring lihatlah kamu barang ini barang apa baru saja aku merampas ini dari tangannya si orang Sio itu lihatlah semua saudara semua orang merangsak maju mereka terpisah cukup jauh dari panggung mereka ingin melihat tegas barang apa itu lantas juga diantaranya ada yang berseru itulah tangan besi kenapa barang itu ada padanya nah inilah hanya berseru Oe Ye Yong di alas metu-metu dari Tia Chiang Pang tentu saja dia membawa-bawa barang pertandaan dari partainya Yo Kang Yo Kang kaget dan takut sekali segera ia mengayunkan sebelah tangannya maka dua biji pusutnya menyambar ke arah si Nona ia tidak bisa melihat tetapi ia bisa menduga orang berada di mana dengan mendengar suaranya saja ia pun terpisah paling dekat dengan Nona itu Oe Ye Yong mendapat lihat menyambarnya senjata rahasia yang mengeluarkan sinar berkeredepan ia membiarkan saja adalah diantara pengemis ada yang berteriak-teriak senjata rahasia awas ada pula yang menjerit celaka dua batang senjata rahasia itu mengenai tubuh Oe Ye Yong terdengar suaranya yang nyaring lekas keduanya jatuh ke panggung si Nona tidak kurang suatu apa eh, orang si Oe Ye Yong menegur jikalau kau bukannya orang jahat kenapa kau membokong aku dengan senjata rahasiamu orang kepang itu menjadi heran mereka jadi sangat bersangsi rata-rata mereka bertanya siapa Nona itu dan apa benar perkataannya ada juga yang menanya apa pangcu mereka ang pangcu belum mati maka itu banyak matelantes ditujukan kepada keempat tiang loo mereka agaknya mereka ingin minta keempat tertua itu mengeluarkan pikirannya karena kejadian ini barisan tembok dari kaum kepang itu pecah sendirinya dengan begitu ketika kue ceng pergi ke pinggiran panggung tidak ada orang yang mengambil peduli ketika itu lu Ye Oe Kiak sudah mendusin maka keempat tiang loo lantas berbicara sekarang ini belum bisa didapat kepastian berkata Ye Oe Kiak maka itu baiklah kedua pihak itu ditanya jelas-jelas yang paling penting ialah mencari tahu dulu benar atau tidak ang pangcu telah meninggal dunia tetapi kita sudah mengangkat pangcu baru mana dapat kita mengubahnya dengan sembelarangan katakan tiang loo bertiga aturan kita turun temurun titah pangcu tidak dapat dibantah maka itu keempat tiang loo itu pun menjadi terpecah dua kemudian ketiga tiang loo golongan pakaian bersih saling mengasih isyarat terus mereka mendekati Ye Oe Kiang teruskan tiang loo berseru kami cuma mempercayai perkataannya Ye Oe Pangcu entah dari mana datangnya ini dukun perempuan dia mengacau pikiran orang jangan dengarkan dia saudara-saudara bekuk dia bawa dia turun untuk dihajar tapi Kwe E. Cheng di bawah panggung berseru dengan bengis siapa berani turun tangan melihat orang bersikap garang tidak ada pengemis yang berani naik ke panggung sementara itu Hiu Chian Jin bersama orang-orangnya semua berdiri diam di samping jauh dari mereka itu ia senang menyaksikan peristiwa itu bukankah orang seperti lagi saling membunuh Oe Ye Yang berkata pula sekarang ini Ang Pangcu masih hidup ia berada dengan tidak kurang suatu apa di dalam istana di Lim'an Pangcu kelewat gelmar dahar barang santapan raja ia tidak dapat membagi tempoh untuk datang kemari maka itu ia mewakilkan aku kalau nanti Ang Pangcu sudah cukup dahar ia pasti akan datang menemui saudara-saudara keempat Tiang Loko serta kedelapan pengemis kantung delapan itu tahu kegemarannya Pangcu mereka akan bersantap keterangannya Oe Ye Yang ini dapat juga menarik kepercayaan mereka itu maka pikiran mereka guncang pula kembali Oe Ye Yang berkata orang Shio ini sudah bersekongkol sama Tia Chiang Pang dia sengaja hendak mencelakai aku dia telah mencuri tongkatnya Pangcu untuk mengakali orang kenapa kamu tidak dapat membedakan apa yang benar dan apa yang salah dan kamu main percaya saja keempat Tiang Loko dari partai kita adalah orang-orang yang banyak penglihatannya dan luas pengetahuannya mengapa kamu tidak dapat melihat ini suatu akal yang kecil sekali mendengar itu semua metu lantas diarahkan kepada keempat Tiang Loko banyak metu yang bersinar ragu-ragu Ye Kang telah buntu jalan dia norek kau bilang Ang Pangcu masih hidup habis kenapa dia menugaskan kau menjadi Pangcu ia menanya dia menghendaki kau menjadi Pangcu kau mempunyai bukti apa? Oe Ye Yang membalingkan tongkatnya inilah tongkat tah kau Pang dari Pangcu mustahil kah ini bukannya bukti berkata ia? Ye Kang tertawa lebar haha toh itu tongkat suciku yang barusan kau merampasnya dari tanganku katanya siapakah tidak menyaksikan itu barusan? jikalau Ang Pangcu menghendaki kau menjadi Pangcu mengapa dia tidak mengajari ilmu silap tah kau Panghoat? Oe Ye Yang tanya kalau benar dia mengajarinya kenapa kau membiarkannya aku merampasnya? mendengar orang menyebut ilmu silap tah kau Panghoat yaitu ilmu silap tongkat peranti mengempelang anjing Ye Kang menyangka Oe Ye Yang memandang hina tongkat itu maka ia hendak membalikinya ia berteriak inilah tongkat suci dari Pangcu kami kenapa kau menyebut-nyebut tongkat peranti mengempelang anjing? ha, kau mengacau belo ya, sungguh berani kau menghinakan tongkat suci dari partai kami Ye Kang bangga sekali ia menganggap dengan begitu ia telah menghormati tongkatnya itu ia mau percaya, tentulah orang-orang kek Pang senang dengannya ia sama sekali tidak menyangka bahwa selama di sepanjang jalan si pengemis gemuk dan kurus sebenarnya tidak berani menyebut tak wao Pang kepada tongkat suci itu hingga dengan begitu ia sendiri jadi tidak tahu nama tongkat itu mendengar perkataannya itu semua pengemis saling mengawasi wajah mereka muram suatu tanda mereka tidak senang hati Ye Kang telah dapat melihat sikap orang itu ia mengerti bahwa ia tentu telah omong kurang tepat hanya ia tak tahu di mana letak kesalahannya tidak pernah ia menyangka tongkat suci yang dipandang keramat kei Pang itu namanya sebenarnya ialah tah kau Pang alias tongkat peranti pengempelang anjing Oe Ye Yong tersenyum Ha, buat apa banyak-banyak omong tentang tongkat suci ini katanya jikalau kau menghendakinya, kau ambillah dan ia mengulurkan tangannya, menyodorkan tongkat itu Ye Kang menjadi girang sekali meski begitu, ia tidak berani lantas naik ke panggung ia dijeri untuk We E Cheng Pang cu, kita nanti menjagai kau Feng Ti yang loko berbisik lebih dulu ambillah tongkat itu baru kita bicara pula habis berkata begitu Ti yang loo ini mendahului berlompat naik melihat demikian Ye Kang yang sekarang telah dapat melihat pula turut naik dengan diiringikan Ti yang loo dan Yo Ti yang loo Ye Kang dengan bersangsi dia curiga orang nanti menggunakan akal ia tidak langsung menyambuti lebih dulu ia bersiaga dengan tangan kiri baru tangan kanannya diulur Oe Ye Yong melepaskan cekalannya ia tertawa apakah kau telah memegangnya rat-rat ia menanya kenapa tanya Yo Kang Gusar sedang tangannya memegang keras tengah tongkat Oe Ye Yong tidak menjawab hanya dengan tangan kirinya bergerak kaki kanannya terbang menyusul mana tangan kanannya dilonjukan dengan gerakannya itu pas berbareng cepat tongkat suci kembali pindah ke tangannya tanpa Yo Kang mampu berdaya untuk melindunginya kedua Ti yang loo Shifeng dan Yo kaget bukan main mereka heran sekali cuma sekejap tongkat telah berpindah tangan pula kan Ti yang loo juga tidak kurang herannya bukankah mereka bertiga melindungi pangcu mereka yang muda itu Yo Kang bersangsi Kang Ti yang loo menggeraki cambutnya sebat sekali cuma sedetik tongkat itu kena disambar dililit dan ditarik lalu dipegang tangannya menyaksikan itu semua orang kekang bersorak dengan pujian mereka kemudian tongkat dapat diserahkan kepada Yo Kang ketika Ang Pangcu menyerahkan tongkat ini kepadamu mustahil ia tidak mengajari kau untuk kau memegangnya dengan ratanya Oe Ye Yong tertawa pada si anak muda bukankah ia telah mengajarinya supaya kamu dapat melindunginya hingga tidak gampang-gampang kena orang rampas tepat selagi ia tertawa kedua kaki si nona menjejaki lantai lalu tubuhnya melesat di antara kan Ti yang loo dan Nima Ti yang loo terus tiba di depannya Yo Kang kan Ti yang loo menyambar dengan tangan kirinya guna menangkap si nona tetapi tangkapannya gagal sebab nona itu tepat menggunakan jurus burung wakil terbang berpasangan ajaran angcitkong tubuhnya lincah dan licin bukan main heran dan kagetnya Ti yang loo itu yang mengenal baik kepandainya sendiri hatinya tercekat justru itu mereka mendengar sambaran angin hingga terpaksa mereka itu melompat mudur ini jurus yang dinamakan tongkat mengempelang anjing sepasang berkata si nona yang tubuhnya melesat sedang barusan dengan gerakan tongkatnya ia sengaja membuat kedua ti yang loo itu membuka jalan untuknya maka ia telah sampai di pojok timur dari panggung itu tongkat tahkawopang tercekal di tangannya cahayanya menyorot hijau di antara sinar rembulan demikian sebat si nona tak ada orang yang melihat gerakannya itu kwe ceng lantas berseru lihatlah kepada siapa ang pangcu telah menyerahkan tongkat tahkawopang apakah masih belum cukup terang orang-orang ke pang menjadi kagum heran dan bercuriga mereka telah menyaksikan jelas bagaimana caranya si nona merampas pulang tongkat itu dari tangan yokeng sedang anak muda mereka itu si pangcu baru pun pandai ilmu silat dan dia juga dilindungi ketiga tiang loo lantas mereka ramai membicarakan itu lalu yeo ekiak lantas berkata saudara-saudara apa yang diperlihatkan nona ini benar-benar ada ilmu silatnya ang pangcu kan tiang loo saling mengawasi dengan feng tiang loo dan nima tiang loo lalu ia berkata dialah muridnya ang pangcu sudah tentu dia mendapat warisan pelajaran ilmu silatnya apakah yang aneh semenjak zaman dahulu tahkau panghoat tidak diwariskan kecuali kepada orang yang menjadi pangcu berkata lu yeo ekiak mustahilkah kan tiang loo tidak ketahui aturan itu kan tiang loo tertawa dingin nona ini mengerti beberapa jurus ilmu silat tangan kosong merampas senjata belum tentu itulah tahkau panghoat ia berkata yeo ekiak menjadi bersangsi tetapi ia berkata kepada oe yeyong nona silahkan kau menjalankan ilmu silat tahkau panghoat kalau benar kau mewariskan ilmu silat itu pasti pengemis di seluruh negeri bakal taklu kepadamu tetapi berkatakan tiang loo yang licik ilmu silat itu kita cuma baru mendengar namanya saja belum pernah ada yang melihatnya maka itu siapa berani memastikan itu tulen atau palsu habis itu kau menghendaki apa lu tiang loo tanya kan tiang loo menepuk kedua tangannya satu dengan lain ia kata dengan nyaring jikalau nona ini dengan ilmu silat tongkat itu dapat mengalahkan sepasang tanganku yang kosong ini maka aku si orang sikan barulah takluk benar-benar dan akan menjunjungnya sebagai pangcu kita umpama kata aku mengandung dua hati biarlah laksana panah menancap di tubuhku dan ribuan golok menghukum picis mayatku hektometer yeo ekiak berkata berapa tinggi kahusianya si nona ini meskipun dia pandai dengan ilmu silat tongkatnya maka sanggup dia melayani kau yang sudah belajar silat beberapa puluh tahun lamanya selagi dua tiang loo ini berebut bicara nio tiang loo si tabiat keras sudah habis sabarnya dengan mendadak dia berlompat kepada oey yang sambil membacok dengan goloknya sembari menyerang dia kata tulen atau tidaknya ilmu silat tah kaut pang hoat itu akan terbukti setelah diuji maka lihatlah golok penyerangan itu hebat itulah penyerangan berantai tiga kali sedang dilakukannya dengan kerus seperti membokong oey yang dapat melihat serangan itu dengan cepat ia menyoran pongkat di pinggang dengan sebat ia berkelit dan ia berkelit terus tiga kali hingga ia bebas dari serangannya ia pun berkelit tanpa memindahkan kaki cuma mengegos tubuh apakah untuk melayani kau tepat aku menggunakan ilmu silat tah kaut pang hoat kata sambil tertawa kata-kata ini disusuli gerakan tangannya kiri dan kanan tangan kiri menyerang tangan kanan mencoba merampas golok Nio Tiang Loko berkenamaan ia menjadi gusar sekali yang Sabtu bocah cilik berani memandang dia sebelah mata maka itu habis menyingkirkan goloknya itu ia lantas menyerang pula tentu sekali ia berlaku bengis sekarang kan Tiang Loko tidak lagi memandang enteng kepada si nona itu ia mau percaya mengenai si nona mesti ada apa-apa yang masih tersembunyi dari itu karena khawatir kawannya berlaku sembrono ia meneriaki Nio Tiang Loko jangan kau berlaku telengas tapi Oeyeyong sebaliknya memandang enteng jangan sungkan-sungkan katanya tertawa sembari berkata dan tertawa itu ia melayani si Tiang Loko karena orang bersenjata golok dan menyerang bengis ia melawan dengan lebih banyak berkelit setiap ada ketikanya ia membalas meninju atau menendang atau ia menyikut atau memengal dalam tempo yang pendek ia mengasih lihat belasan macam jurus yang luar piada semua pengemis menjadi seperti kabur matanya mereka heran dan kagum apapula delapan pengemis kantung delapan itu ah itulah Lian Ho Akun yang satu berseru eh itu toh pukulan gembolan kuningan katasi gemuk yang turut menjadi kagum hanya belum ia menutup rapat mulutnya Oeye Yang sudah menukar lagi ilmu silatnya hingga seorang pengemis lain berseru ah itulah ilmu silat kekunti yang keng dari Ang Pangcu Angcit Kong itu adalah seorang yang wajar ia tidak suka menerima murid kalau ada anggota yang berjasa ia cuma mengajari satu atau dua jurus sebagai persen Liseng bukannya seorang lemah ia cuma Diajarkan satu jurus dari satu jurus dari Heng Liyong Sipan Chiang, ialah jurus naga sakti menggoyang ekor Sudah begitu ada lagi satu tabiat aneh dari Pang Chu itu Ialah satu jurus yang diajarkan kepada satu orang Ia tidak suka mewariskan lagi kepada yang lain Maka juga, pelajaran yang didapat anggota-anggota Kepang, semua berlainan Cuma Oe Ye Yong yang menjadi murid yang istimewa Sebab ia pandai masak, dia dapat memincu Pang Chu itu dengan pelbagai masakannya yang lezat Setiap kali ia masak, setiap kali ia memperoleh satu pelajaran Maka juga selama di Kiang Diyotin, dia memperoleh peluhan macam jurus Sekarang, di depan Kepang, ia sengaja pertontonkan ilmu silatnya itu Membikin orang kagum, heran dan tunduk Maka setiap anggota Kepang, yang pernah memperoleh warisan dari Angcit Kong Lantas memuji kalau ia melihat si Nona menjalankan jurusnya itu Maka itu, ramailah suara pujian, yang keluar saling susul Niyoti yang loor melihat itu semua, ia juga menjadi heran dan kagum Matanya pun seperti kabur Oleh karena itu, ia tidak mau berlaku sembrono lagi Tidak mau ia menyerang Ia selalu membela diri dengan menutup dirinya rapat-rapat Lagi beberapa jurus telah dilewatkan atau mendadak si Nona berhenti bersilat Dengan menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya Ia tertawa menanya, apakah suka menyerah kalah? Niyoti yang loor belum mengeluarkan seantara kepandayanya Mana sudi ia menyerah kalah Bahkan karena panas hatinya, ia lantas menyerang Bacokannya ini hebat sekali Kanti yang loor dan luyeo ekiak kaget Tahan mereka berseru Pula banyak pengemis lainnya yang berteriak saking kagetnya Selagi orang kaget dan berkhawatir itu Oeyeyong sendiri tidak menghiraukan datangnya bacokan yang diarahkan ke pundaknya yang kiri Niyoti yang loor sendiri pun menyesal Tetapi ia tidak dapat menarik pulang bacokannya itu Maka tepat sekarang si Nona kena dibacok Sebab ia nampak tidak berkelit atau menangkis Baru Niyoti yang loor menyesal atau mendadak tangannya Dia dirasai lenyap tenaganya Goloknya itu terlepas dari cekalan Jatuh dengan mengasih dengar suara nyaring di lantai panggung Ia tentu tidak tahu yang Nona lawannya itu Mengenakan pakaian dalam John Wiekah Jangan kata golok biasa Golon mustikap pun tak nanti memakan Berbareng dengan menyesalnya itu Sikutnya telah ditotok si Nona Menggunakan ilmu totok warisan ayahnya Ialah lanhoahut Hiachiu Ilmu menotok jalan darah bungan anggrek Dengan lantas Oeyeyong mengulurkan kakinya Untuk menginjak goloknya si pengemis tertua itu Kepalanya dimiringkan Sembari tertawa Ia menanya Bagaimana? Niyoti yang loor tercengang Lalu tanpa memilang apa-apa Ia lompat mundur Adalah itu waktu Hiu Qianjin dari tempatnya menonton Mengasih dengar suaranya yang nyata sekali Orang memakai mustika dari Tohoatu Atau tidak membacok kepalanya Mana bisa kau melukai dia? Kanti yang loor tunduk Ia berpikir Bagaimana? Kau percaya aku tidak tanya Oeyeyong tertawa Lalu Yeoekyak mengerdipi matuk kepada si Nona Untuk dah menyudahi saja Ia tahu Dalam ilmu silat Nona ini kalah jauh dari Nima Tianglo Maka kemenangannya itu mesti karena suatu tipu daya Atau sedikitnya Akan sama tangguhnya Di lain pihak Kan Tianglo jauh lebih lehai daripada Niyoti yang loor itu Maka ia bergelisah melihat si Nona tidak menggubris isyaratnya itu Hanya celaka untuknya Untuk turun tangan Ia tidak sanggup Tangannya Yang diremas Ki Ucian Jin Masih terasa sakit sekali Bahkan semakin sakit Hingga ia mengeluarkan keringat dingin di sekujur badannya Hingga tak bisa ia membuka mulutnya Akhir-akhirnya kan Tianglo mengangkat kepalanya Nona marilah aku belajar kenal denganmu Ia berkata Kwe E Cheng melihat tegas Tianglo itu Ia percaya Oe Ye Yong tak sanggup melawannya Maka itu Ia hendak menggantikan Nona itu Maka ia lantas menjumpu tambang kulit yang dipakai meringkus dirinya Dengan satu gerakan tangan Ia membuat ujung tambang menyambar tongkatnya Kan Tianglo yang tadi oleh Ki Ucian Jin dibikin nancap di batu gunung Sambil membentak Ia menarik dengan kaget Maka tongkat itu tercabut Terlempar ke arah si Tianglo Di saat itu ia berlompat kedepankan Tianglo Ia menyambar dengan sambarannya menunggang enam naga Suatu jurus dari Hang Leong Sipat Chiang Setelah itu dengan tangan kiri Memegang kepala tongkat dan tangan kanan mencekal bututnya Yaitu ujungnya Ia membuat gerakan memutar Maka itu di lain saat Tongkat yang telah melilit melengkung ia lantas menjadi pulih keadaannya Lempang seperti biasa Segera setelah itu Ia menyerukan Sambutlah dan tongkat itu ia lemparkan kepada pemiliknya Kan Tianglo terkejut Ia tahu Kalau ia menyambut Tangannya bisa terluka Maka dengan lantas ia berkelit Sambil berbuat begitu Ia berseru kepada orang-orangnya di bawah panggung Menitahkan mereka itu lekas menyingkir Kalau tidak Mereka atau beberapa di antaranya bisa terhajar tongkat itu Akan tetapi tongkat itu tidak sampai mendatangkan bencana Oe Ye Yong dengan sebat sekali Dengan care pandai Telah mengulurkan Lek Tioktung di tangannya itu Menyambar bagian tengah dari tongkatnya Kan Tianglo Lalu dengan gerakan menarik sambil memutar Ia membuatnya tongkat tertahan dan kena tertekan hingga turun di lantai Gerakannya Nona Oe Ye ini adalah jurus menindi punggung anjing Dari ilmu silap tah kau pang hoat Tepat bekerjanya Setelah mana si Nona sambil tertawa berkata kepada Tianglo itu yang barusan menantang padanya Silahkan kau menggunakan tongkat baja Aku hendak menggunakan tongkat bambu ini Marilah berdua kita main-main beberapa jurus Kan Tianglo sangat bersangsi Sekarang ia mengambil sikap Kalau kalah, baiklah ia menyerah Ia lantas membungkuk Untuk memungut tongkat bajanya itu Kepala tongkat diturunkan ke bawah Buntu tongkat naik ke atas Lalu sambil memberi hormat dengan membungkuk Ia berkata Aku mohon belas kasehan Nona Dengan kera menghormatnya itu Iyalah kepala tongkat diturunkan Tianglo ini mengambil sikap menurut aturan kaum rimba persilatan Kehormatan di antara yang muda dengan yang tua Tanda dari tidak berani menganggap diri seimbang derajat Itulah untuk mohon petunjuk Oeyeyong meluncurkan tongkatnya Dengan gerakan anjing dongak ke langit Ia menyontek ujung tongkat Ujung tongkat si pengemis tertua Hingga tongkat itu naik ke atas Sambil berbuat begitu Ia mengatakan sambil tertawa Tak usah memakai banyak adat peradatan Aku khawatir yang kepandaianku Tidak dapat melawan kepandai kau Tongkat baja dari Kantianglo adalah tongkatnya yang berat Yang ia telah pakai untuk beberapa puluh tahun lamanya Sekarang tongkat itu Dengan satu sontekan perlahan Kena dibikin terangkat naik oleh si Nona Bahkan ujungnya terangkat sampai hampir mengenakan jidatnya Ia menjadi terkejut Syukur ia lekas menggunakan tenaganya Untuk menahan Ia kembali membawa sikapnya si muda terhadap seatasannya Ia menyerang dengan jurus Raja Chin menghajar batu Suatu jurus dari Hang Motung Hoat Ilmu silat hantu Eden dari Lutai Chim Salah seorang anggota gagah dari pahlawan-pahlawan Liang San Menampak gerakan si Tianglo Oe Ye Yong tidak berani berlaku alpa Ia tahu Meskipun memakai baju lapis Serangan tongkat itu bisa melukai ia di dalam tubuh Maka dengan lincah ia berkelit Ia bukannya mundur Hanya berkelit sambil merangsak Ia terus menggunakan jurus-jurus dari Tah Kau Pang Hoat Demikian keduanya bertempur Beratnya tongkat baja 30 kati lebih Tetapi menghadapi tongkat bambu yang nenteng itu Tongkat itu tidak dapat berbuat banyak Mulanya kan Tiangloko masih mengandung rasa khawatir Nanti kena merusak tongkat suci itu Serangannya hebat tetapi diperbataskan Iyalah kalau rasanya ia bakal menghajar Lep Tiok Tung Segera ia membatalkannya Ia selalu mencegah bentrokan Akan tetapi sesudah beberapa jurus itu Ia mengubah caranya berkelahi Ia bahkan jadi bersungguh-sungguh Ia mendapat kenyataan Tongkat si nona lihai sekali Tikamannya juga dapat merupakan totokan kepada jalan darah Dengan lantas untuk memeladiri Ia menjadi repot Kwe E Cheng menjadi sangat kagum Benar lihai ilmu silatnya suhu Ia berkata di dalam hatinya Memuji Ang Cip Kong Pengah bertempur itu Mendadak O E Ye Yong membuat satu perubahan Iyalah tongkatnya bukan ia cekal gagangnya Hanya bagian tengahnya Dan bukannya ia menyerang Ia terus putar itu dengan asik Hingga tongkatnya nampaknya bulat Tentu sekali itulah bukan kera bertarung Itulah bagaikan orang tengah main-main Mulanya kan tiang loheran hingga ia tercengang Habis itu ia menyerang si nona Untuk mencegah kurungan Ia mengarah pundaknya si nona O E Ye Yong melihat datangnya serangan Ia bukannya menangkis Ia hanya menjaga Tapi ia tidak membuat kedua tongkat bentroh Ia cuma mendekatkan Lalu bagaikan memancing Ia menarik Kanti yang loho terkejut Ia menyerang tetapi Ia merasa tongkatnya seperti tertarik dengan keras Jadi terang si nona telah meminjam tenaga lawan Dalam kagetnya Ia lantas menarik Kembali ia terkejut Tongkatnya itu seperti nempel sama tongkat lawan Tertarik atau menarik Ia kaget sebab ia tahu Di dalam halnya tenaga dalam Ia mesti menang daripada si nona Tetapi sekarang ialah yang kena dipengaruhkan Tujuh atau delapan kali sudah ia menarik Sia-sia belaka Tongkatnya itu tidak bisa dia membebaskannya Tah kau pang hoat ada delapan pokoknya Dan sekarang O E Ye Yong lagi menggunakan pokok melibat Maka juga tongkatnya itu seperti ada talinya yang mengikat tongkatnya si tiang loho Kan tiang loho penasaran Ia mengerahkan tenaganya dan memainkan tai lek kim kong tung hoat Yaitu ilmu tongkat arhat tangguh Dengan begitu hebat ia membuatnya ujung tongkatnya bergerak keempat penjuru Tetapi aneh tongkat si nona Kemana ujung tongkat baja menuju Kesana tongkat bambu mengikuti Nampaknya seperti si tiang loho yang berkuasa Sebenarnya dia seperti lagi dikendalikan Atau diumpamakan kuda binal Kuda itu lagi diumbar oleh penunggangnya yang lihai Akhir-akhirnya Feng tiang loho yang menonton dengan kekaguman dan keheranan Tertawa dan berkata Pangcu kau telah lelah, kau istirahatlah Suara itu perlahan dan halus Sedap didengar telinga O E Ye Yong benar-benar lantas merasa tubuhnya lebih Ia pun memikir, setelah bertempur sekian lama Sudah waktunya ia beristirahat Begitu ia merasa Begitu ia menjadi letih dan lesu Matanya pun menjadi mata orang kantuk Tapi sekarang pandangannya kan tiang loho sudah berubah Mau ia percaya si nona adalah pangcunya yang tulen Hendak ia melindungi si nona Maka mengetahui Feng tiang loho lagi menggunakan liam sin hoat Ilmu sihirnya itu, ia lantas membentak Eh, Feng tiang loho, kau hendak terbuat apa kepada pangcu Feng tiang loho tidak memperdulikannya Ia tertawa perlahan dan berkata pula Pangcu hendak beristirahat Ia telah sangat letih, kau jangan ganggu padanya O E Ye Yong mengerti ia terancam bahaya akan Tetapi ia merasakan tubuhnya lemas dan matanya mau meram saja Ia merasa bahwa ia mesti beristirahat Hanya di saat ia separuh was-was dan separuh sadar itu Mendadak ia ingat perkatannya Kwe E Cheng tadi Bagaikan tersadar, ia lantas tanya kawannya itu Engko Cheng, bukankah kau membilang tadinya bahwa di dalam kitab ada disebut hal ilmu memindahkan arwah? Kwe E Cheng mengerti pertanyaan itu Ia memang telah bercuriga terhadap Feng tiang loho Kecurigaannya bertambah menyaksikan O E Ye Yong berubah sikap Pertempurannya berhenti sendirinya secara demikian aneh Dan romannya si Nona pun sangat lesu Ia sudah memikir untuk menghajar tiang loho itu Kalau ia main gila, maka mendengar pertanyaan itu Ia segera mendekati O E Ye Yong dan membisiki padanya bunyinya ilmu memindah arwah itu Dua-dua ilmunya si tiang loho dan yang termuat di dalam kyu incin keng ada serupa intinya Itulah ilmu sihir belaka Maka ilmu itu harus dilawan dengan Kekuatan hati, diri sendiri harus dapat dikendalikan Maka Kwe E Cheng telah membisiki si Nona untuk menguatkan hati Atas mana O E Ye Yong yang masih sadar Lantas menuruti nasihat si pemuda Ia lantas meramkan matanya, pemikirannya dipusatkan Ia mengempos semangatnya, ia membuat batinnya kuat Selang tidak lama, lantas lenyap rasa lesu dan kantuknya Ketika ia membuka matanya, ia sadar seperti biasa Feng tiang loho girang sekali Ia percaya si Nona meram karena terkena pengaruh ilmunya Ia sudah lantas memikirkan daya lainnya Untuk membuat Nona itu membuka matanya Ia terus diawasi sambil tersenyum Ia tahu mesti ada terjadi keanehan Ia lekas-lekas balas bersenyum Ia hendak menggunakan ilmunya untuk mempengaruhi si Nona itu Tapi sekarang ia gagal dari tersenyum Tanpa merasa ia tertawa sendirinya Oe Ye Yong melihat perubahan kepada tiang loho itu Ia mengerti yang ilmu dari Kiu Im Chin Keng telah bekerja dan memenangi si tiang loho Maka itu ia bukan cuma tersenyum Ia lantas tertawa lebar Feng tiang loho kaget Ia masih ingat akan dirinya Ia coba mengendalikan diri Tapi ia sudah kena dibikin kaget Ia dapat ia menguasai dirinya Bahkan dari berdiri diam Ia lantas berjingkrak Terus ia tertawa terbahak-bahak sambil ia memegangi perutnya Ia tertawa ha-ha-hihi Ia berteriak Makin lama suaranya makin keras Semua pengemis menjadi heran Semua dibikin bingung karenanya Eh, Feng tiang loho Kau bikin apakan tiang loho menegur Kenapa kau begini kurang ajar terhadap Pangju? Feng tiang loho tidak memperdulikan teguran Ia terus tertawa terpingkal-pingkal Ia menunjuk kepada hidungnya Kan tiang loho mengira ada apa-apa yang aneh pada hidungnya itu Ia mengusap Tapi ini membuatnya rekannya itu tertawa lebih hebat Akhirnya Feng tiang loho lompat turun ke bawah panggung Di mana ia terus tertawa sambil bergulingan Baru sekarang semua pengemis menjadi bercuriga Dua muridnya Feng tiang loho lantas lari kepada gurunya itu Untuk mengasih bangun Akan tetapi mereka ditolak Guru itu tertawa tak hentinya Karena ini mukanya lantas menjadi merah tua Kalau orang biasa terkena ilmunya Oe Ye Yong itu Paling juga dia merasa lelah dan ingin tidur Tidak demikian dengan Feng tiang loho Yang sendirinya tukang sihir Karena ia melawan Kesudahannya Ialah akibatnya menjadi hebat Ia menyerang Sekarang dia kena dibalas diserang Serangan itu dasyat untuknya Kan tiang loho menjadi tak enak hati Ia khawatir Feng tiang loho mati karenanya Maka ia lantas menjura pada Oe Ye Yong dan berkata Pangcu Feng tiang loho berlaku kurang ajar Dia harus dihukum berat Tetapi aku mohon dengan kemurahan hati Pangcu Sukalah ia diberi ampun Lalu Ye Oe Kiak juga ia tiang loho Lantas turut maju Sambil menjura Mereka pun memohonkan keampunan bagi tiang loho Yang telah menjadi seperti gelah itu Hanya sekali mereka ia minta-minta ampun Di sana terdengar suara aneh dari Feng tiang loho sendiri Oe Ye Yong tidak menjawab ketiga tiang loho itu Ia hanya berpaling kepada Kue E Cheng Engkong Cheng, cukupkah sudah ia menanya Cukup menjawab si anak muda Kasihlah dia Ampun Oe Ye Yong lantas menghadapi ketiga tiang loho itu Sam Wiyie, kamu menghendaki aku memberi ampun Padanya, boleh, dia berkata Aku hanya minta kamu tidak dapat meludah kepada tubuhku Kanti yang loho melihat jiwanya Feng tiang loho terancam Ia menjawab dengan cepat Aturan kami ditetapkan oleh Pangcu Maka itu Pangcu juga yang dapat menetapkan atau menghapuskannya Teocu semua menurut perintah saja Senang Oe Ye Yong mendengar jawaban itu Ia tertawa Sekarang pergilah kau menotok dia pada jalan darahnya Tongkok Hiat dan Siang Kiok Hiat Ia memberi petunjuk Kan tiang loho lompat turun dari panggung Ia menghampirkan Feng tiang loho untuk menotok kedua jalan darah yang ditunjuk Dengan lantas tiang loho itu berhenti tertawa Hanya kedua matanya mencelik hingga terlihat putih semua Sedang jalan darahnya menjadi sulit Oe Ye Yong tertawa Sekarang benar-benar aku mau beristirahat katanya Eh, mana si orang siu itu Ia tanya Ia heran melihatnya Yo Kang tidak ada di antara mereka Dia sudah pergi Menyahut si Kwe E Cheng Sin Ona berjingkrak Kenapa dikasih dia pergi katanya Dia pergi kemana Dia pergi mengikuti si tua bangka si Hiu itu Sahut Kwe E Cheng seraya tangannya menunjuk Oe Ye Yong memandang ke telaga di mana perahu layar tengah berlayar pergi Tentu saja tidak dapat ia menyusul Yo Kang atau Hiu Qian Jin Maka dia cuma bisa mendongkol dan menyesal sendiri Ia mengerti itulah biasanya Kwe E Cheng Yang sangat jujur Rupanya ini Eng Ko Cheng masih ingat persahabatan dari dua turunan Dia jadi suka memberi ampun pada pemuda si Yo yang jahat itu Yo Kang itu cerdik Begitu melihat pertempuran antara Oe Ye Yong dan Kan Tiang Lo Ia mengerti Jikalau ia tidak lantas mengangkat kaki Dia bakal menghadapi bahaya Dari itu, di luar tahu orang Selagi orang menonton pertempuran Ia nelusup kepada rombongannya Hiu Qian Jin dan minta pertolongan orang si Hiu itu Kapan Hiu Qian Jin mengetahui orang adalah putranya Wan Yen Lieh Ia menepuk dada memberikan kepastiannya untuk menolongi Kemudian sesudah melihat suasana Bahwa pastilah Oe Ye Yong yang bakal jadi ketua Kepang dan si Nona bersama Kwe E Cheng adalah musuh-musuh tangguh Diam-diam dia Mengajak orangnya pangeran itu berlalu dari gunung punsan itu Kemudian Oe Ye Yong menghadapi semua orang Kepang Sambil mengangkat Lek Tiok Tung Ia berkata, sekarang ini, selama Ang Pangcu masih belum kembali Akulah yang buat sementara waktu mengurus partai kita Kan Tiang Lo bersama Nyo Tiang Lo Silahkan kau berangkat untuk menyambut Pangcu Kamu membawa murid-murid kantung delapan dan menyambutnya di timur sana Lalu Tiang Lo sendiri berdiam di sini untuk beristirahat Suaranya ini wakil Pangcu disambut dengan riuh oleh orang-orang Kepang itu Kemudian Oe Ye Yong menanya Feng Tiang Lo ini tidak lurus hatinya Coba kamu bilang, dia harus dihukum bagaimana? Kan Tiang Lo menjura Ia berkata, dosa saudara Feng ini besar sekali Dia harus dihukum berat Akan tetapi mengingat dulu hari ia telah membantu Pangcu mendirikan jasa besar untuk partai kita Teo Cu mohon dia diberi ampun dari hukuman mati Oe Ye Yong tertawa Ia berkata, aku memang telah menduga Kau bakal memintakan ampun untuknya Baiklah Mengingat dia telah tertawa cukup banyak Sekarang dia dipecat kedudukannya sebagai Tiang Lo Biar dia menjadi murid kantung delapan Ketiga Tiang Lo Kho Syekan Nio dan Lu itu menghanturkan terima kasih Feng Tiang Lo Kho sendiri juga mengucapkan terima kasihnya Oe Ye Yang berkata pula Sebenarnya sukar mencari ketika kita untuk berkumpul di sini Kamu semua Tentunya ingin berbicara banyak Maka itu pergilah kamu bicara asal terlebih dahulu Kamu mengubur baik-baik dua saudara Li Seng dan Ia Tiau Hin Aku melihat Lu Tiang Lo Kho adalah orang yang paling baik Selanjutnya semua urusan aku serahkan padanya Dan kamu mesti mendengar segala perintahnya Aku sendiri, sekarang juga aku mau berangkat Nanti di liman kita bertebu pula Begitu Ia berkata Begitu Oe Ye Yang mencekal tangannya Kwe Seng Untuk ditarik, buat dituntun berlalu turun gunung Melihat demikian Semua orang kepang mengiringinya sampai di kaki gunung Sampai Nona itu berdua dibawa perahu dan lenyap di antara kabut malam Baru mereka kembali ke puncak gunung Dimana dengan dipimpin Lu Tiang Lo Mereka membicarakan segala urusan mereka Terima kasih telah menonton!